Ledakan. Bulu burung api akhirnya hancur, meninggalkan setetes cairan emas. Namun, saat setetes cairan emas ini muncul, tekanan yang sangat mengerikan dilepaskan dari cairan tersebut tanpa peringatan apapun. Teriakan yang jelas terdengar. Setelah itu, Zuawan terkejut saat mengetahui bahwa di atas cairan tersebut, bayangan yang lahir dari api melebarkan sayapnya dan terbang menuju langit. Phoenix binatang ilahi, kelahiran kembali Nirwana. Bayangan ini sebenarnya adalah seekor Phoenix. Tekanan mengerikan dari tubuhnya mengalir deras. Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang saat dia perlahan mundur selusin langkah. Bukannya kaget, matanya malah dipenuhi kegembiraan. Dikatakan bahwa burung api memiliki garis darah Phoenix dari binatang ilahi kuno. Mungkinkah setetes cairan emas ini adalah darah Phoenix? Melihat cairan emas yang diam-diam melayang di udara, senyum Zuawan melebar. Pantas saja Nirwana matahari besar di tubuhnya mendapat reaksi yang begitu besar. Ternyata bulu burung api ini sebenarnya mengandung setetes Phoenix Blood Essence. Meski hanya setetes, Phoenix adalah binatang ilahi kuno. Itu adalah eksistensi yang melampaui semua makhluk hidup. Bahkan di dalam klan naga, hanya klan naga teratas yang bisa dibandingkan dengan Phoenix. Itu adalah eksistensi yang benar-benar berdiri di puncak. Bisa dibayangkan betapa langkahnya setetes Phoenix Blood Essence. Mengambil nafas dalam-dalam, Zuawan dengan paksa menekan kegembiraan di hatinya. Dengan pukulan tangan kanannya, dia dengan hati-hati menyimpan setetes Phoenix Blood Essence ke dalam cincin rohnya. Esensi darah Phoenix seharusnya sangat bermanfaat bagi Nirwana matahari besar milik Zuawan. Namun, dia juga tahu bahwa tidak mudah untuk menyerap setetes Phoenix Blood Essence ini. Tempat ini adalah Uprisal Hall, bukan tempat yang aman. Zuawan tidak berencana menyerap esensi darah Phoenix di sini. Selain itu, Zuawan tidak tahu apakah menyerap Phoenix Blood Essence akan memiliki efek samping. Oleh karena itu, Zuawan tidak akan melakukannya dengan mudah. Alangkah baiknya jika Xiaohei bangun sekarang. Dengan pengetahuan orang itu, dia seharusnya tahu cara menggunakan setetes Phoenix Blood Essence ini. Saat ini, Zuawan merindukan hari-hari ketika Xiaohei masih ada. Pengetahuan Xiaohei lebih dari miliknya. Dia pasti tahu cara menggunakan setetes Phoenix Blood Essence ini. Mari kita kesampingkan esensi darah Phoenix untuk saat ini. Masih ada lebih dari dua hari lagi. Aku bisa menggunakan batu roh untuk meningkatkan kekuatan mentalku. Mengambil nafas dalam-dalam, pandangan Zuawan tertuju pada batu roh di cincin roh. Karena dia telah membeli bulu-bulu burung api dan formasi pedang tak terbatas besar, Zuawan hanya memiliki sekitar 8.000 batu roh yang tersisa. Namun, semuanya adalah batu roh kelas menengah, dan ki roh yang dikandungnya jauh lebih padat daripada batu roh kelas rendah. Ki spiritual sangat bermanfaat bagi pertumbuhan kekuatan mental. 8.000 batu spiritual sedang sudah cukup untuk memungkinkan kekuatan mental Zuawan mencapai tingkat kelas 4 lengkap. Setelah kekuatan mental Zuawan mencapai kesempurnaan besar kelas 4, ditambah dengan formasi pedang tertinggi, bahkan jika Master Yan Huo dari dunia luar sedang menunggunya, Zuawan tidak akan takut. Memikirkan hal ini, Zuawan melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, potongan-potongan batu roh yang berkilauan dan tembus cahaya menumpuk di depannya, hampir membentuk sebuah gunung kecil. Spirit Ki yang ganas bergegas ke arahnya. Ledakan. Sambil berpikir, kekuatan mental di istana Niwan Zuawan menyapu seperti badai, menyelimuti semua batu roh di depannya. Gelombang Spirit Ki yang padat mengikuti kekuatan mental ini dan tanpa henti mengalir ke ruang di antara alis Zuawan. Setelah masuknya energi roh, Zuawan dapat dengan jelas merasakan energi mental yang terkandung di istana Niwan miliknya. Sama seperti bayi yang sehat, ia terus tumbuh semakin kuat dan kokoh. Waktu berangsur-angsur berlalu, di luar pintu masuk aula inspeksi harta karun, Master Yan Huo, Feng Xiang, dan tiga orang lainnya masih menunggu. Namun, keempatnya tidak terlihat terlalu bagus. Hampir tiga hari telah berlalu, namun Zuawan masih belum keluar. Sepertinya bajingan kecil ini takut padamu, Tuan Yan Huo. Sudah hampir tiga hari, tapi anak ini masih belum keluar. Aku khawatir dia tidak berencana untuk keluar. Alis Feng Xiang sedikit berkerut. Ekspresinya agak kesal. Alasan mengapa dia mengikuti di belakang Grandmaster Yan Huo adalah karena dia ingin melihat Zuowen dipukuli oleh Grandmaster Yan Huo. Jika Zuowen tidak keluar, bukankah penantiannya akan sia-sia? Huff, bukankah kamu mengatakan bahwa anak ini jenius dari kabupaten mungkin? Karena dia datang ke ibu kota kekaisaran kali ini, dia mungkin ingin berpartisipasi dalam Perang Sembilan Negara yang akan datang. Tinggal kurang dari sebulan lagi hingga Perang Sembilan Negara. Jika anak ini tidak mau ketinggalan, dia pasti akan keluar dalam waktu satu bulan. Saat itu, saya akan mendapat kesempatan untuk menangkapnya. Setelah mengatakan ini, sudut mulut Tuan Yan Huo melengkung. Tatapannya menjadi suram dan kejam. Dia sangat sabar dan bisa terus menunggu. Namun, Zuowen tidak punya banyak waktu. Ya, itu benar. Perang Sembilan Negara akan segera dimulai. Anak ini tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dia pasti akan keluar dalam waktu satu bulan. Feng Xiang mengangguk setuju. Huang Fu Senior, saya khawatir Zuowen takut. Hampir tiga hari telah berlalu. Anak ini tidak punya nyali untuk menghadapi Grand Master Yan Huo dan yang lainnya. Jing Yun berdiri di samping Huang Fu Zixia, dan sudut mulutnya menyeringai saat dia berbicara. Ya, Master Arcana 3 tingkat 4 dan Feng Xiang. Zuowen itu tidak akan memiliki sedikitpun peluang untuk melarikan diri dari barisan seperti itu. Masuk akal kalau dia tidak keluar. Huang Fu Zixia mengangguk. Suaranya sangat dingin dari awal sampai akhir. Ledakan. Di sebuah ruangan di aula inspeksi, energi pikiran yang mengerikan meluap, menyebabkan udara di sekitarnya membeku. Energi pikiran ini memiliki momentum untuk melambung ke angkasa. Itu sangat luas dan tidak terkendali, dan luasnya seperti jurang maut. Ketika energi pikiran yang menakutkan ini mencapai titik kritis, suara teredam tiba-tiba keluar. Aura Zuowen mencapai puncaknya. Energi pikiran di sekelilingnya menyatu seperti air pasang, dan semuanya kembali normal. Retakan. Pada saat yang sama, gunung kecil batu spiritual yang bertumpuk di depan Zuowen berubah menjadi batu biasa. Inci demi inci, mereka hancur menjadi bubuk halus. Begitu saja, 8000 batu spiritual sedang berubah menjadi bubuk halus tak berguna. Energi pikiran kelas 4 lengkapku akhirnya mencapainya. Saat ini, Zuowen perlahan berdiri. Matanya sama mempesonanya dengan terik matahari. Energi spiritual dari 8000 batu spiritual sedang akhirnya mendorong energi pikirannya ke kelas 4 lengkap. Kali ini, Zuowen dapat mengandalkan energi spiritual dari batu spiritual menengah untuk menerobos ke kelas 4 lengkap dalam satu gerakan. Alasan utamanya adalah wilayah kekuasaannya telah mencapai kelas 4 lengkap, namun energi pikirannya belum mencapai kelas 4 lengkap. Energi pikiran Zuowen telah mencapai kelas 4 lengkap selama beberapa waktu. Selain itu, dia mengembangkan miriat evolution scripture, keterampilan roh rahasia kelas atas. Kecepatan kultivasi energi pikirannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan arcana master biasa. Tidak mengherankan jika wilayah kekuasaannya telah mencapai kelas 4 lengkap sejak lama. Sekarang, dengan bantuan batu spiritual sedang, masuk akal jika energi pikirannya mencapai kelas 4 lengkap. Ding, 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 suara tajam pedang tiba-tiba terdengar. Penggabungan formasi pedang tertinggi dan aura pedang tertinggi, yang tertahan di udara, akhirnya mencapai momen terakhir. Ketika suara pedang mencapai nada tertinggi, formasi pedang tertinggi dan aura pedang tertinggi akhirnya menyatu sepenuhnya. Aura mengejutkan tiba-tiba meledak. Ledakan. Seluruh ruangan bergetar beberapa kali, dan Zawon terus mundur di bawah aura ini. Pada akhirnya, dia menggunakan nirwana matahari besar untuk menstabilkan tubuhnya. Seperti yang diharapkan dari formasi asal kelas 5, hanya aura ini saja sudah cukup untuk membuatku mundur. Melihat formasi pedang tertinggi yang lengkap di depannya, mata Zawon penuh dengan kegembiraan. Formasi pedang tertinggi ini sangat luar biasa. Itu mungkin adalah eksistensi yang kuat di antara formasi asal kelas 5. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Formasi pedang ultimate yang lengkap ini tidak dapat dengan mudah diperlihatkan kepada orang lain. Melihat formasi pedang tertinggi yang sangat luar biasa di depannya, mata Zawon berkedip. Jika formasi pedang tertinggi tidak lengkap, tidak ada gunanya bagi Master Arcana kelas 5. Itu hanya akan sangat membantu bagi Master Arcana kelas 4. Jika orang-orang mengetahui bahwa Zawon memiliki Griter Infinity Sword Array yang lengkap, mungkin Arcanis peringkat 5 dari Arcana Guild akan menjadi gelisah. Tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan mencoba mencurinya. Di masa depan, saya akan menggunakan formasi pedang tertinggi yang tidak lengkap. Kecuali benar-benar diperlukan, saya tidak akan menggunakan formasi pedang tertinggi yang lengkap. Dengan lambayan tangan kanannya, formasi pedang tertinggi di depan Zawon segera dengan patuh mendatangi Zawon. Dengan Zawon sebagai pusatnya, perlahan diputar dengan cahaya dingin. Pada saat yang sama, tangan kanan Zawon membentuk cakar dan dengan kuat meraih aura pedang tertinggi. Seketika, suara pedang terdengar, dan aura pedang tertinggi ditangkap oleh Zawon. Formasi pedang tertinggi sekali lagi menjadi tidak lengkap, dan auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Karena aura pedang tanpa batas telah menyatu sempurna dengan formasi pedang tanpa batas besar, jika Zawon ingin menggunakan aura pedang tanpa batas untuk membentuk formasi pedang tanpa batas besar, itu tidak akan merepotkan seperti hari ini. Butuh waktu lama untuk membentuk formasi pedang tanpa batas besar yang lengkap dalam sekejap. Mengumpulkan Dengan genggaman tangan kanannya, pedang panjang dalam formasi pedang tertinggi semuanya dikumpulkan ke dalam cincin spiritual Zawon seperti cahaya yang mengalir. Ketika dia menyempurnakan formasi pedang tertinggi, Zawon secara alami menemukan bahwa ada lima jurus pedang hebat dalam formasi pedang tertinggi. Terlebih lagi, kekuatan dari lima jurus pedang hebat ini bahkan lebih mengerikan daripada jurus pedang di aura pedang tertinggi. Lima jurus pedang besar adalah jurus menangis darah, jurus yin yang, jurus menghancurkan langit, jurus seribu pedang, dan jurus pedang mengalir. Setiap gerakan lebih menakutkan dari gerakan sebelumnya. Tentu saja, menguasai setiap gerakan juga lebih sulit. Sekarang Zawon baru saja memperoleh formasi pedang tertinggi, secara alami mustahil baginya untuk menguasai lima jurus pedang hebat ini. Dia hanya tahu cara menggunakannya secara kasar. Namun, meski dengan metode yang digunakan secara kasar, kekuatan yang bisa dia keluarkan masih sangat menakutkan. Seharusnya sudah waktunya untuk meninggalkan pavilion penilai. Aku ingin tahu apakah Grandmaster Yan Huo dan yang lainnya masih menunggu di luar. Setelah menyingkirkan formasi pedang tertinggi, Zawon memikirkan kata-kata kejam yang diucapkan Grandmaster Yan Huo tiga hari lalu. Matanya menyipit saat cahaya dingin menyinari mereka. Jika itu terjadi tiga hari yang lalu, Zawon mungkin takut pada Grandmaster Yan Huo. Tapi sekarang, energi mental Zawon telah menembus kesempurnaan agung peringkat 4 dan dia telah menguasai formasi pedang tertinggi. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Grandmaster Yan Huo, itu lebih dari cukup baginya untuk melarikan diri dari Grandmaster Yan Huo dan dua lainnya. Memikirkan hal ini, Zawon mengambil langkah maju dan berjalan menuju pintu masuk pavilion penilai. Saat ini, masih banyak orang berkumpul di pintu masuk. Grandmaster Yan Huo, Feng Xiang, dan tiga lainnya berdiri di tengah pintu masuk. Mata mereka tertuju pada pintu masuk Apraisal Pavilion. Orang-orang di sekitar juga melihat ke pintu masuk. Deng-deng-deng. 642. Setelah itu, seorang pemuda kurus membawa peti mati berwarna hijau muncul di depan mata semua orang. Pemuda ini adalah Zawon. Orang ini punya nyali. Dia tahu Tuan Yan Huo sedang menunggu di pintu masuk, namun dia masih berani keluar. Dia pasti bosan hidup. Mungkin dia punya beberapa trik dan berpikir bahwa dia bisa melarikan diri dari Tuan Yan Huo. Itu sebabnya dia begitu percaya diri. Ketika Zawon akhirnya tiba di pintu masuk Pavilion Harta Karun Inspeksi, kerumunan di sekitarnya menjadi gempar. Banyak orang bahkan memandang Zawon seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Orang ini tahu ada harimau di gunung, tapi dia tetap berani pergi ke sana. Mereka tidak tahu apakah mereka harus menyebutnya berani atau bodoh. Grandmaster Yan Huo menyipitkan matanya dan menatap Zawon. Senyuman kejam muncul di wajahnya saat dia berkata, Aku tidak menyangka kamu begitu berani. Kamu benar-benar berani keluar. Mau tak mau aku mengagumi keberanianmu. Hei hei, Zawon, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Serahkan cincin spiritualmu, potong lenganmu, lumpuhkan kultifasimu, dan berlututlah di hadapanku. Mungkin saya akan memohon kepada Guru Yan Huo untuk mengampuni hidup Anda yang tidak berharga. Feng Siang menatap Zawon dengan kebencian. Bodoh sekali, lumpuhkan kultifasimu dan potong lenganmu sendiri. Aku khawatir hanya orang idiot sepertimu yang bisa memikirkan metode bodoh seperti itu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat membalas dendam hanya karena Anda berhubungan dengan Tuan Yan Huo? Dasar idiot yang menggelikan. Zawon melirik Feng Siang seolah sedang melihat badut. Dia menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Feng Siang. Sebaliknya, dia melihat ke arah Tuan Yan Huo dan dua orang lainnya yang tidak jauh dari sana. Hal ini terutama berlaku pada Guru Yan Huo. Meskipun kekuatan mental Tuan Yan Huo sama dengan miliknya, api hitam yang dia keluarkan terakhir kali sangatlah menakutkan. Master Yan Huo telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk mengubah kekuatan mentalnya menjadi api hitam. Menurut pendapat Zawon, Grand Master Pyroteknik jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada Master Arcana Kesempurnaan Besar Kelas 4 biasa. Oleh karena itu, bahkan Zawon pun tidak akan gegabuh. Pengabayan Zawon segera menyebabkan ekspresi Feng Siang berubah jelek dan dia menjadi marah. Namun, dia tidak berani melangkah maju dan memberi pelajaran pada Zawon. Setelah merasakan kekuatan Zawon, dia dengan jelas memahami bahwa dia bukan tandingan Zawon dan hanya akan dipukuli jika dia melangkah maju. Grand Master Yan Huo melirik Feng Siang dan mendengus dingin ke arah Zawon. Aku memberimu kesempatan di Uppricer Hall. Sayangnya, kamu tidak menghargainya. Jadi, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup hari ini. Kamu tidak memberiku kesempatan. Aku yang menciptakannya sendiri. Jangan menempatkan dirimu di atas tumpuan, seolah-olah semuanya ada di tanganmu. Kamu tidak tahu bahwa di mataku, kamu tidak ada bedanya dengan monyet yang tampil. Di jalanan, Zawon mencibir. Saya pikir Anda sedang mendekati kematian. Li Long, Li Hu, bunuh bocah sombong ini di tempat dan ambil cincin spiritual dari kecil ini. Ekspresi Grand Master Yan Huo muram saat dia mendengus dingin. Ya, Li Long dan Li Hu keduanya merespons. Seketika, dua energi mental yang mengerikan keluar dari tubuh mereka. Di saat yang sama, keduanya mengeluarkan rolet di saat yang bersamaan. Arai asal kelas 4, Domain Kutub. Arai asal kelas 4, Domain Lava. Keduanya berteriak bersamaan. Seketika, kedua rolet di tangan mereka terbang keluar. Salah satu rolet meledak dan kies yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, berubah menjadi frost domain yang lebarnya puluhan kaki. Rolet lainnya meledak dan magma panas yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, menyebar selebar puluhan kaki. Domain Kutub menyelimuti Zawon dari atas, sedangkan Domain Lava merusak telapak kaki Zuo Wen dari bawah. Mereka sebenarnya berencana untuk menyegel Zuo Wen di antara dua domain tersebut. Saat energi dingin dan panas ekstrim bersentuhan, energi ledakan yang mengerikan terbentuk. Tidak diragukan lagi, jika Zuo Wen benar-benar terjebak dalam dua domain ini, dia pasti akan mati. Ledakan. Dalam sekejap, kedua domain itu tertutup dan sosok Zuo Wen sepenuhnya ditelan oleh kedua domain itu, menghilang dari pandangan. He he, kecil yang sombong, Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan? Kamu layak mati sekarang. Mata Feng Xiang menunjukkan sedikit kepuasan saat dia menyeringai. Grandmaster Yan Huo menyipitkan matanya. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa Zuo Wen tidak sesederhana itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan terjebak oleh arai asal Li Long dan Li Hu. Domain Kutub dan Domain Lava keduanya merupakan arai asal tingkat empat. Kombinasi keduanya bisa mengeluarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Begitu seseorang terjebak di dalamnya, hanya kematian yang menanti mereka. Bahkan Grandmaster Yan Huo harus berusaha keras untuk melarikan diri darinya jika dia terjebak di dalamnya. Saat sosok Zuo Wen ditelan, orang-orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi kecewa. Mereka awalnya mengira bahwa pemuda yang berani berbicara balik dengan Grandmaster Yan Huo adalah seorang ahli yang hebat. Mereka tidak menyangka dia menjadi tidak berguna. Melebih-lebihkan dirinya sendiri. Di tengah kerumunan, Jing Yun menyipitkan matanya dan mencibir. Di sisi lain, wajah cantik Huang Fu Zixia masih terlihat cuek. Bahkan ketika Zuo Wen terjebak di Domain Kutub dan Domain Lava, dia masih tidak tergerak sedikitpun. Dia hanya mengira Zuo Wen adalah orang kasar yang tidak tahu kapan harus berhenti. Dia memang sampah. Dia benar-benar berani menentang perintah Grandmaster Yan Huo. Dia pantas mati. Li Long dan Li Hu saling memandang sambil mencibir. Namun, sebuah suara yang jelas terdengar menyebabkan cibiran di wajah Li Long dan Li Hu perlahan membeku. Tidakkah menurutmu menggelikan bermain api dan es di depanku? Ledakan. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, Domain Kutub dan Domain Lava yang awalnya menunjukkan tanda-tanda penggabungan tiba-tiba meledak. Sesosok perlahan keluar. Apa yang membuat semua orang terkejut adalah kemanapun orang ini lewat, Domain Kutub dan Domain Lava tampak berlutut di tanah seolah-olah mereka sedang menyembah rajanya. Ketika Li Long dan Li Hu melihat pemandangan ini, alis mereka sedikit berkerut. Namun, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan Arai Yuan masing-masing, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Kamu ingin menarik kedua Arai Yuan ini? Karena kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Zua Wen mencibir sambil melambaikan tangannya. Seketika, dua domain yang terbungkus dalam kekuatan yang menakutkan tiba-tiba terbang menuju Li Long dan Li Hu. Kecepatannya sangat cepat bahkan mereka berdua pun lengah. Ledakan. Sebuah ledakan besar disertai jeritan melengking terdengar. Ledakan mengerikan yang terbentuk dari kombinasi dua domain es dan api langsung melanda Li Long dan Li Hu. Dalam dua tarikan napas, jeritannya melemah. Pada akhirnya tidak ada tanda-tanda kehidupan. Li Long dan Li Hu tewas akibat ledakan. Merasa. Terengah-engah terdengar dari sekeliling. Pemuda di depan mereka menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Kekuatannya sebenarnya sangat menakutkan. Sejak Zua Wen melarikan diri hingga kematian Li Long dan Li Hu, itu hanya sekejap mata. Itu sangat cepat bahkan Tuan Yan Huo tidak dapat bereaksi tepat waktu. Kemudian, mereka dibunuh oleh Zua Wen begitu saja. Wajah Feng Siang sedikit kaku. Meskipun Li Long dan Li Hu hanyalah arcanis tingkat bawah kelas empat dan jauh lebih lemah daripada Master Yan Huo. Feng Siang mungkin bukan tandingan mereka berdua ketika mereka bergabung. Namun, Zua Wen telah membunuh mereka berdua dengan mudah. Feng Siang samar-samar merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Kamu membunuh mereka. Murid guru Yan Huo menyusut saat dia mengucapkan kata demi kata dengan suara tertahan. Oh, apakah mata anjing Anda buta? Apakah Anda menutup mata terhadap kejadian tadi? Zua Wen menyeringai dan menunjukkan senyuman dingin. Beraninya kamu membunuh orang-orang di arcane guildku. Kamu harus mati. Tuan Yan Huo menjadi marah. Li Long dan Li Huo adalah tangan kanannya dan juga orang kepercayaannya. Mereka sepenuhnya setiap adanya. Sekarang setelah mereka dibunuh oleh Zua Wen, bagaimana mungkin Tuan Yan Huo tidak marah? Mati. Yang mati bukan aku, tapi kamu. Zua Wen berkata dengan sinis. Ledakan. Grandmaster Yan Huo meraung pelan. Energi mentalnya yang menakutkan menyebar dan berubah menjadi api hitam aneh di sekitarnya. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar dan suhu di sekitarnya melonjak hingga ekstrim. Hal ini menyebabkan kerumunan di sekitarnya mundur tanpa sadar. Kamu akan membayar harga atas apa yang telah kamu lakukan. Mati. Dengan raungan pelan, tangan kanan Tuan Yan Huo membentuk cakar dan menekan kekosongan. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya mengembun menjadi cakar api hitam besar dan menimpa Zua Wen. Zua Wen mendengus dingin. Dengan goyangan lengan bajunya, cahaya kemasan menyilaukan memenuhi permukaan tubuhnya. Zua Wen membungko dan maju selangkah. Tinju kanannya, yang siap menyerang, mana matahari besar, Nirwana. Dengan raungan pelan, cahaya kemasan dari tangan kanannya membubung ke langit, hampir menembus langit. Raksasa emas menakutkan yang tingginya hampir seribu kaki tiba-tiba keluar dari kedalaman kehampaan. Ia menginjak api emas dan membanting telapak tangannya yang besar ke cakar api hitam. Ledakan. 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 Cahaya kemasan dan api hitam berbenturan dan meledakkan lapisan gelombang udara, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh sedikit demi sedikit. Ledakan mengerikan terdengar dan cahaya kemasan serta api hitam menghilang ke dalam kehampaan pada saat yang bersamaan. Anak ini menakutkan. Dia benar-benar berhasil memblokir cakar api hitam Tuan Yan Huo. Tuan Yan Huo menggunakan teknik rahasia untuk mengubah kekuatan mentalnya menjadi api hitam. Kekuatannya bahkan melebihi api bumi biasa. Bahkan seorang kultifator alam kaisar tertinggi tahap awal pun mungkin bisa melakukannya. Tidak dapat memblokirnya. Setelah cakar api hitam Grandmaster Yan Huo dipatahkan, keributan di sekitarnya menjadi semakin ribut. Semua orang tahu bahwa alasan mengapa pemuda ini, yang membawa peti mati berwarna hijau, berani bertindak begitu arogan di aula inspeksi harta karun dan tidak memberikan wajah apapun kepada Grandmaster Yan Huo bukan karena dia sombong. Sebaliknya, itu karena dia memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Wajah Tuan Yan Huo sangat muram, tetapi hatinya juga kacau. Bahkan dia tidak menyangka Zua Wen mampu mematahkan cakar api hitamnya. Suara mendesing. Zua Wen perlahan berjalan mendekat. Dengan tangan kanannya terkepal, tombak tulang sepanjang tiga kaki muncul di telapak tangannya. Setelah itu, Zua Wen maju selangkah dan menyerang Master Yan Huo tanpa melambat. Hah! Penghinaan di mata Tuan Yan Huo menghilang. Zua Wen ini cukup baginya untuk menganggapnya serius. Oleh karena itu, ketika Zua Wen menyerang, dia segera mengendalikan api hitam di sekitarnya dan membentuk dinding api yang tebal dan menakutkan di sekelilingnya. Suara mendesing. Dalam sekejap, Zua Wen seperti kupu-kupu yang beterbangan saat dia terbang. Ketika Zua Wen hanya berjarak lima meter dari Grandmaster Yan Huo, tatapan orang-orang di sekitarnya berkumpul di tempat ini. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi jika keduanya bertabrakan. Bodoh! Suara mengejek perlahan terdengar di telinga Tuan Yan Huo. Setelah itu, Zua Wen memutar tombaknya dengan tidak percaya dan menyerang Feng Xiang. Pochi! 643! Api hitam meledak di langit. Ah! Raungan menyedihkan terdengar saat darah muncrat. Lengan yang terputus melayang ke langit. Tatapan semua orang tertuju pada Feng Xiang yang saat ini memegang lengan kanannya dengan tangan kiri. Lengan kanannya kosong dan hanya ada luka berdarah dengan darah mengalir keluar. Sosok Zua Wen bersinar dan dia seperti kupu-kupu yang beterbangan saat dia perlahan turun. Dia memegang tombak tulang di tangannya dan cahaya dingin muncul di ujung tombak. Darah perlahan menetes ke bawah, membasahi tanah. Lengan ini adalah kompensasimu karena berbicara kasar kepadaku. Aku akan melepaskanmu kali ini. Jika kamu menggunakan sikap superiormu untuk menghadapiku lagi, aku tidak akan melepaskanmu semudah hari ini. Suara dingin Zua Wen terdengar saat dia menatap Grandmaster Yan Huo dengan ketakutan. Grandmaster Yan Huo ini seharusnya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Tidak ada gunanya bertarung sampai mati dengan orang seperti itu. Memikirkan hal ini, Zua Wen mengambil langkah maju dan sosoknya seperti kilat saat dia berlari keluar dari kerumunan. Bajingan kecil, mari kita lihat ke mana anda bisa melarikan diri. Mati. Grandmaster Yan Huo saat ini sedang menahan amarahnya. Li Hu dan Li Long terbunuh di depannya, dan Feng Xi yang bahkan lengannya terputus di sampingnya. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Jika dia membiarkan Zua Wen meninggalkan tempat ini seperti ini, di mana dia akan meletakkan wajahnya. Ledakan. Grandmaster Yan Huo meraung marah. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekelilingnya dan mengembun menjadi panah api hitam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka membentuk tirai dan menembak ke arah punggung Zua Wen. Kekuatan serangan ini sangat spektakuler. Seolah-olah bagian dunia ini diselimuti kegelapan. Yang bisa dilihat hanyalah api hitam yang tak terhitung jumlahnya. Api hitam meledak di langit. Saya tidak menyangka Grandmaster Yan Huo akan menggunakan keterampilan rahasia yang menakutkan seperti api hitam yang meledak langit. Huang Fuzixia, yang awalnya memiliki ekspresi dingin, kini memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Dia sangat jelas tentang api hitam yang meledak langit. Itu adalah keterampilan roh rahasia yang menakutkan, dan itu adalah keterampilan unik dari Penatua kedua Persekutuan Arcane, Penatua Liuli. Black Flame Skyburst sebenarnya menggunakan teknik rahasia untuk menyulap api hitam menggunakan kekuatan mental. Kemudian, dengan tekanan yang menakutkan, api hitam ini akan dikompres menjadi panah api hitam yang tak terhitung jumlahnya. Meminjam tekanan ini, panah api hitam ini akan memperoleh kekuatan penetrasi yang sangat mengerikan. Grandmaster Yan Huo pernah mengandalkan teknik rahasia ini untuk melukai para seorang praktisi tahap awal Kaisar Roda 7. Justru karena teknik rahasia unik inilah reputasi Grandmaster Yan Huo begitu bergema di ibu kota Kekaisaran. Ditambah dengan reputasi ayahnya, Penatua Liuli, tidak banyak yang tidak berani memberikan wajah Grandmaster Yan Huo. Begitu kata-kata Zhuawan keluar dari mulutnya, kerumunan di sekitarnya langsung menjadi gempar. Mereka tentu pernah mendengar nama Black Flame Skybursting. Karena mereka telah mendengarnya, tatapan semua orang pada Zhuawan menjadi sedikit kasihan. Kekuatan Zhuawan memang luar biasa. Sayangnya, Grandmaster Yan Huo bahkan telah menggunakan teknik rahasia yang mengerikan seperti Black Flame Skyburst yang dapat melukai praktisi tahap tertinggi Kaisar Roda 7. Zhuawan ini pastinya tidak harus mati. Bahkan jika dia tidak mati, pada dasarnya dia tidak jauh dari kematian. Pada saat ini, Zhuawan juga merasakan kekuatan mengerikan di belakangnya. Perasaan krisis yang kuat muncul di hatinya. Melihat panah api hitam menakutkan di belakangnya yang seperti tirai hujan, pupil Zhuawan menyusut hingga seukuran jarum. Saya benar-benar tidak menyangka Grandmaster Yan Huo masih menyembunyikan hal ini. Panah api hitam besar di belakangnya hampir menutupi langit seperti awan gelap. Dia tahu bahwa dengan jangkauan panah api hitam yang begitu luas, bahkan jika dia membuka tiga pasang sayap petir, kecil kemungkinannya dia bisa melarikan diri dari jangkauan panah api hitam. Sepertinya aku hanya bisa menguatkan diriku dan bertarung. Menarik nafas dalam-dalam, Zhuawan memutar pinggangnya. Jubahnya berkibar saat dia memegang tombak tulang di tangannya. Tatapannya seperti obor. Tombak ini memiliki jiwa. Namanya adalah Spir Inten. Suara samar terdengar dari mulut Zhuawan. Pada saat ini, Zhuawan perlahan mengayunkan tombak tulangnya. Seluruh tubuhnya seakan menyatu dengan langit dan bumi. Seluruh tubuhnya tidak menentu. Dengan ayunan tombak tulang, sebuah konsep misterius muncul dan menyebar. Gelombang demi gelombang tetesan air biru perlahan mengembun di udara, menutupi seluruh tubuh dan rambut Zhuawan. Warna biru dingin sebenarnya menyebabkan rambut panjang Zhuawan samar-samar menampakkan warna biru tua yang samar, yang bersifat setan dan unik. Zhuawan telah mendorong niat tombaknya hingga batasnya. Pada saat ini, seolah-olah dia adalah langit dan bumi. Setiap gerakannya bisa memicu kekuatan langit dan bumi. Ketika tetesan air biru mengembun hingga batasnya, Zhuawan mulai bergerak. Gerakannya sangat sederhana, namun juga sangat mendalam. Dengan goyangan tulang tombak, ujung tombak yang dingin menembus ruang dan membekukan waktu. Ledakan. 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 Seketika, hujan bayangan tombak biru menyembur keluar dari Zhuawan seperti gelombang. Lapis demi lapis, mereka padat dan menempati hampir separuh area. Sebenarnya ada kecenderungan samar Black Flame Arrow. Bang. Ketika bayangan tombak yang menakutkan dan panah api hitam bertabrakan, langit dan bumi menjadi sunyi. Tak lama setelah itu, ledakan yang menghancurkan bumi muncul dari kehampaan. Itu sama mengerikannya dengan tsunami. Untuk sesaat, bayangan tombak biru dan panah api hitam menemui jalan buntu. Namun kebuntuan itu tidak berlangsung lama. Keduanya meledak pada saat bersamaan. Bayangan tombak biru akhirnya musnah. Namun, panah api hitam juga telah mencapai titik di mana ia akan mati. Poci. Kulit Zhuowen pucat pasi saat dia mengeluarkan setegup darah. Ledakan langit hitam hangus milik Grandmaster Yan Huo ini benar-benar hebat. Meskipun dia telah mendorong inten tombaknya hingga batasnya, itu masih rusak. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa panah api hitam yang tersisa menembus ruang dan terbang menuju Zhuowen. Kekuatan mereka tidak dapat dihentikan. Wajah Zhuowen sedikit berubah. Dia melambaikan tangan kanannya dan formasi pedang abadi besar berubah menjadi cahaya dingin yang berputar di sekitar tubuhnya. Ketika panah api hitam terbang dan bertabrakan dengan formasi pedang, itu segera menyebabkan getaran yang hebat. Huff! Tiga pasang sayap petir terbuka untukku. Melihat beberapa panah api hitam yang tersisa, Zhuowen mendengus dingin dan segera membentangkan tiga pasang sayap petir. Dengan sayap petir yang terbentang, dia berubah menjadi sambaran petir dan menghindari beberapa panah api hitam yang tersisa. Setelah beberapa kilatan, dia menghilang dari pandangan semua orang. Tuan Besar Yan Huo, saya akan mengingat permusuhan hari ini. Saya pasti akan mengunjungi Anda di masa depan. Saat kilat menyambar, suara gemuruh Zhuowen menembus awan dan berguling ke bawah. Hal ini menyebabkan wajah Grandmaster Yan Huo berkedut. Baru saja, apakah itu konsep energi? Saat ini, Huang Fuzixia tidak bisa lagi tenang. Wajahnya yang awalnya dingin dan acuh tak acuh kini dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak terkejut dengan ledakan api hitam Grandmaster Yan Huo, karena itulah teknik rahasia yang membuat Grandmaster Yan Huo terkenal. Dia terkejut karena pemuda dengan peti mati biru di punggungnya sebenarnya telah memblokir ledakan api hitam milik Grandmaster Yan Huo. Terlebih lagi, dia tidak bisa menghapus serangan tombak brilian yang menghalangi ledakan api hitam Grandmaster Yan Huo dari pikirannya. Dia tidak mungkin salah merasakan. Serangan tombak yang brilian itu mengandung konsep energi yang menakutkan. Terlebih lagi, itu adalah energi konsep yang levelnya tidak rendah. Apa yang pemuda itu gunakan tadi pastinya adalah intent tombak. Hanya intensi tombak yang bisa membuat gerakan biasa menunjukkan kekuatan mengerikan seperti itu. Bahkan ledakan api hitam milik Grandmaster Yan Huo hampir terhalang. Anak ini menakutkan. Anak itu belum genap 20 tahun. Dia benar-benar memahami konsep energi yang didambakan oleh para kultifator. Bakat anak ini luar biasa. Seketika, orang-orang di sekitarnya sadar dari serangan tombak yang luar biasa tadi. Mereka semua menunjukkan ekspresi kekaguman di wajah mereka. Mereka tahu bahwa hanya kekuatan konsepsi yang dapat mengeluarkan kekuatan mengerikan seperti itu. Meskipun tempat ini adalah ibu kota kekaisaran, tempat berkumpulnya para jenius, masih sangat sedikit pembudidaya yang dapat memahami konsep energi. Mereka bisa dianggap satu dari 10 ribu. Anak ini mampu memahami konsep energi di usia yang begitu muda. Dia pasti bisa dianggap jenius yang luar biasa. Grandmaster Yan Huo menyipitkan matanya dan jantungnya berdetak kencang. Dia tidak menyangka bahwa Zhuawan, yang tidak dianggap serius, sebenarnya adalah seorang jenius yang telah memahami konsep energi. Sebagai eselon atas dari Arcane Guild, dia jelas tahu betapa menakutkannya seorang kultifator yang telah memahami untuk berkembang, pencapaiannya di masa depan pasti tidak terbatas. Feng Xiang, bukankah kamu mengatakan bahwa Zhuawan hanyalah murid rendahan dari kabupaten mungkin? Bagaimana mungkin murid rendahan yang Anda bicarakan tidak hanya memotong salah satu lengan Anda, tetapi juga memahami maksud tombak yang legendaris. Sekarang Zhuowen telah meninggalkan tempat ini, dan Lilong serta Li Hu keduanya meninggal karena hal ini, hati Grandmaster Yan Huo dipenuhi amarah, dan dia melampiaskan semuanya pada Feng Xiang. Saat ini, Feng Xiang sedang memegang lengan kanannya yang terpotong. Ketika dia mendengar pertanyaan tegas Grandmaster Yan Huo, dia hanya menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Namun, matanya dipenuhi kebencian yang mendalam. Sebagai keturunan langsung dari klan Feng, dia dikalahkan oleh Zhuowen untuk pertama kalinya dan lengannya dipotong oleh Zhuowen untuk kedua kalinya. Sekarang, dia ditanya oleh Grandmaster Yan Huo di depan semua orang, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dapat dikatakan bahwa dia sangat pengecut. Pada saat ini, kebencian Feng Xiang terhadap Zhuowen telah mencapai tingkat yang mengerikan. Jika dia tidak membalas dendam, dia tidak akan pernah menyerah. Huff, benar-benar sampah. Apa yang dikatakan Zhuowen benar? Grandmaster Yan Huo dengan dingin mendengus ketika dia melihat Feng Xiang menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Dia menjentikan lengan bajunya dan meninggalkan Upriser Hall. Kerumunan di sekitarnya menatap Feng Xiang dengan tatapan mengejek. Suara diskusi itu seperti rentetan meriam, menyebabkan Feng Xiang tidak lagi punya muka untuk tinggal. Seperti anjing liar, dia lari tanpa jejak. Melihat penampilan Feng Xiang yang menyedihkan, kerumunan orang langsung tertawa. Jing Yun, yang berada di antara kerumunan, diam-diam melihat penampilan Feng Xiang yang menyedihkan. Kegilaan di matanya perlahan memudar dan menjadi semakin redup. Dibandingkan dengan Zhuowen, Feng Xiang yang membuatnya tergila-gila padanya seperti langit dan bumi. Memikirkan bagaimana dia menargetkan Zhuowen untuk Feng Xiang, Jing Yun tiba-tiba merasa malu. Mungkin Zhuowen tidak menaruh perhatian padanya saat itu. Jing Yun, ayo kembali ke kota kekaisaran. Huang Fuzixia sekali lagi mengangkat kepalanya dan menatap ke arah hilangnya Zhuowen. Wajah cantiknya sekali lagi menjadi dingin saat dia berbicara dengan Jing Yun yang ada di sampingnya. Jing Yun menganggupkan kepalanya dan dengan patuh mengikuti Huang Fuzixia keluar dari tempat ini. Petir menyambar dan Zhuowen berhenti di gang yang sepi. Napasnya terengah-engah dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Grandmaster Yan Huo memang tidak sederhana. Terutama ledakan langit api hitam yang terakhir. Kekuatannya terlalu mengerikan. Bahkan ketika Zhuowen menggunakan maksud tombaknya dan formasi pedang abadi yang lebih besar, dia hanya bisa memblokirnya. Setelah beristirahat selama sekitar 4 jam di gang terpencil, luka dalam Zhuozeng mulai pulih dan kulit pucatnya mulai berubah warna. 644. Suara itu seperti gelombang pasang yang melonjak ke arahnya. Zhuowen terkejut saat mengetahui bahwa inti ibu kota kekaisaran tidak jauh darinya. Pada saat ini, banyak praktisi seni bela diri kuno berkumpul di sekitar ibu kota kekaisaran. Praktisi seni bela diri kuno ini presi penasaran. Zhuowen mengikuti pandangan orang banyak dan juga melihat ke langit. Di langit di atas ibu kota kekaisaran, seekor burung besar yang diselimuti api sedang terbang di atasnya. Sayapnya yang indah dipenuhi dengan nyala api yang mengerikan saat ia melayang di udara seperti matahari kecil. Burung Vermilion Melihat burung besar di langit, mata Zhuowen menyipit. Dia mengenali asal-usul burung besar ini. Burung Vermilion adalah binatang asal yang sangat menakutkan. Tubuhnya juga mengandung garis keturunan binatang ilahi kuno, Phoenix. Namun, garis keturunan burung Vermilion jauh lebih sedikit dibandingkan dengan burung api, jadi kekuatan keseluruhannya jauh lebih lemah dibandingkan dengan burung api. Meski begitu, kekuatan Vermilion Bert yang sudah dewasa bisa mencapai level Kaisar Roda 9. Terlebih lagi, burung Vermilion ini sangat besar sehingga jelas merupakan burung Vermilion dewasa. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada Kaisar Roda 9 biasa. Api membakar langit, dua sosok berdiri di punggung besar Vermilion Bert. Salah satunya tinggi dan lurus seperti tiang bambu. Dia mengenakan topeng hantu dan penampilan aslinya tidak terlihat dengan jelas. Namun, aura yang dia pancarkan secara samar-samar sangat menakutkan. Bahkan Zuawan tidak bisa menahan gemetar ketika dia melihatnya dari jauh. Kekuatan orang ini pasti melebihi kekuatan Zuawan. Kalau tidak, Zuawan tidak akan bisa merasakan bahaya yang begitu kuat darinya. Perasaan bahaya ini menyebabkan Zuawan gemetar tak terkendali. Orang ini terlalu berbahaya. Menyipitkan matanya, Zuawan menatap orang dengan topeng hantu di punggung burung Vermilion. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Perasaan bahaya Zuawan jauh lebih kuat daripada orang biasa. Dia bisa merasakan bahwa orang bertopeng hantu itu sangat menakutkan. Itu sangat menakutkan sehingga dia bahkan tidak bisa berpikir untuk menolaknya. Orang lain di belakang burung Zuawan adalah sosok yang ramping dan anggun. Sosoknya ramping dan anggun, dengan kerudung tipis melingkari tubuhnya. Dia seperti perimurni dan suci yang turun ke dunia fana. Ini adalah seorang gadis muda seusia dengan Zuawan. Sepasang kaki telanjang menginjak punggung burung Vermilion, membentuk bayangan bunga teratai di belakangnya. Zuoya berbeda. Dia berdiri jauh dari dunia, seperti bunga teratai yang muncul dari air. Wajah wanita ini tertutup kerudung, sehingga mustahil untuk melihat penampilan aslinya. Namun, temperamen unik yang dia pancarkan menarik perhatian banyak pembudidaya di bawah. Temperamen ini sangat unik dan juga sangat luar biasa. Hanya dengan mengangkat tangannya, wanita ini mampu menampilkan perasaan paling lembut dan indah. Ini adalah keindahan yang muncul dari dalam ke luar. Mata Zuowen sedikit menyipit saat dia menatap sosok cantik yang menonjol dari kerumunan. Dia benar-benar mengungkapkan sedikit ketidakhadiran. Temperamen setiap gerak-gerik wanita ini ibarat obat yang sangat memikat hatinya, menyebabkan ia ketagihan total dan tak mampu melepaskan diri. Temperamen yang unik, orang yang anggun dan luar biasa. Tanpa sadar, Zuowen diam-diam memuji di dalam hatinya. Di atas burung Vermilion, sosok cantik itu sepertinya merasakan tatapan Zuowen. Matanya yang indah bergerak sedikit, dan sepasang mata musim gugur yang dingin dan anggun itu bertemu dengan tatapan Zuowen. Segera, Zuowen dengan tajam menemukan bahwa mata musim gugur wanita yang awalnya dingin ini sebenarnya menunjukkan sedikit keanehan. Jejak keanehan ini seperti batu yang jatuh ke air, menimbulkan gelombang riak di permukaan air, memecah ketenangan. Namun jejak keanehan ini hanya berlangsung sesaat. Riak di mata musim gugur wanita itu menghilang, dan dia kembali tenang. Dia hanya menatap Zuowen dengan acuh-ta'acuh, dan kemudian secara alami memalingkan wajahnya. Teriakan burung yang jernih bergema di balik awan. Vermilion raksasa tiba-tiba terbang di udara dan langsung memasuki kota kekaisaran. Ki besar berbentuk naga di atas kota kekaisaran tidak menghalanginya sedikitpun, sehingga burung Vermilion bisa masuk. Sepasang mata itu, sangat familiar, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Menundukkan kepalanya, Zuowen bergumam pada dirinya sendiri sambil berpikir keras. Baru saja, saat mata mereka bertemu, Zuowen merasakan tatapan wanita di burung Vermilion memberinya perasaan deja vu. Apakah ini imajinasiku? Sambil menggelengkan kepalanya, Zuowen sekali lagi menatap dalam-dalam ke arah kota kekaisaran. Dia tahu bahwa untuk dapat menggunakan burung Vermilion sebagai tunggangan, dan untuk dapat memasuki kota kekaisaran dengan begitu santai, identitas dua orang di burung Vermilion sangatlah luar biasa. Membuang pikiran liar di benaknya, Zuowen tidak lagi memikirkan identitas dua orang di Vermilion Bert. Sebaliknya, dia menemukan prajurit bela diri di jalan, dan setelah menanyakan arah, dia mengikuti arahan orang yang lewat dan menuju ke pavilion musim semi-mabuk. Apa yang Zuowen tidak lihat adalah ketika dia berbalik untuk pergi, sosok cantik di burung Vermilion yang belum mendarat tiba-tiba menoles sedikit. Sepasang mata indah seperti tinta menatap punggung Zuowen dengan cermat. Jejak keanehan menyebar di matanya seperti air pasang. Sayangnya, Zuowen tidak menyadarinya sama sekali. Di tengah kota kekaisaran yang seperti naga melingkar besar, ada sebuah alun-alun yang sangat besar. Alun-alun ini dipenuhi ratusan pilar batu yang menembus langit dan bumi. Pilar-pilar batunya diukir dengan naga seperti aslinya yang tampak mengjulang ke langit. Memekik. Teriakan burung yang jelas terdengar. Seekor burung raksasa berwarna merah menyala, seperti meteorit yang jatuh, tiba-tiba berhenti di tengah alun-alun. Bulunya yang seperti api memancarkan cahaya yang menakutkan. Pada saat ini, di tengah alun-alun, sekelompok orang yang mengenakan baju besi berat dan menunggangi kuda naga diam-diam berdiri di tempatnya. Kelompok ini adalah pengawal istana, dan orang kuat di depan kelompok itu adalah komandan pengawal istana. Di bawah komando Kaisar King, komandan pengawal istana, Li Jing, dengan hormat menyambut kedatangan orang suci dari sekte surga yang terbakar. Kaisar King sangat senang karena orang suci telah datang ke tempat kecil seperti King kita ke Kaisaran Suan. Dia secara pribadi telah mengatur jamuan makan di ruang singgah sana untuk menyambut dua tamu terhormat dari sekte surga terbakar. Komandan pengawal istana, Li Jing, sangat rendah hati. Dia sangat jelas tentang kekuatan sekte surga terbakar. Itu adalah eksistensi kuat yang sebanding dengan Blue Dragon Hall. Meskipun wilayah pengaruhnya tidak berada di wilayah timur, kekuatannya begitu besar sehingga mampu menghancurkan ke Kaisaran King Suan hanya dengan lambayan tangannya. Sekarang, orang suci dari sekte surga terbakar sebenarnya bersedia datang ke tempat kecil seperti Kekaisaran King Suan. Bagaimana Kaisar King berani mengabaikannya? Li Jing secara pribadi diinstruksikan oleh Kaisar King. Dapat dilihat betapa pentingnya Kaisar King terhadap tamu ini. Kalau begitu aku harus merepotkan Kaisar King. Suara merdu seperti suara burung datang dari Vermillion Bird. Segera setelah itu, dua sosok perlahan turun dari Vermillion Bird. Wanita luar biasa, yang wajahnya tertutup kerudung, diam-diam melayang di udara telanjang kaki. Dia murni dan suci seperti peri. Melihat wanita dengan temperamen dunia lain ini, Li Jing tercengang. Namun, dia segera pulih dan segera menundukkan kepalanya, berkata, tidak ada masalah sama sekali. Kaisar King berkata bahwa ini adalah kehormatannya. Silakan ikuti saya ke ruang tahta. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Pimpin jalannya. Wanita itu terkekeh dan berkata dengan acuh tak acuh. Li Jing menangkupkan tangannya dan memimpin jalan dengan sosok lurus. Mereka berjalan menyusuri karpet merah di alun-alun menuju ruang singgah sana yang besar. Orang suci dari sekte surga terbakar dan pria bertopeng hantu perlahan mengikuti di belakang Li Jing. Di pintu masuk ruang tahta, Li Jing dengan rendah hati memberi hormat dan berkata, silakan masuk. Saya tidak memenuhi syarat untuk memasuki ruang tahta, jadi saya hanya dapat mengirim Anda ke sini. Keduanya mengangguk. Segera, orang suci itu menatap pria bertopeng hantu di sampingnya dan berkata dengan lembut, Penatu wakiyu. Pria bertopeng hantu itu mengangguk, tapi sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Dia tiba-tiba menghentakkan kakinya dan aura menakutkan meledak. Itu mengjulang ke langit seperti pilar yang menopang langit. Nagaki di atas kota kekaisaran terpengaruh oleh aura ini dan meraung ngeri. Kaisar King, sejak kapan Anda memiliki reputasi sebesar itu? Kami sudah sampai di ruang tahta. Apakah kamu masih akan bersembunyi di dalam? Pria bertopeng hantu itu berkata dengan dingin. Li Jing, yang tidak jauh dari situ, melihat aura menakutkan pria bertopeng hantu dan gemetar. Pria ini terlalu menakutkan. Hanya aura ini saja yang membuatnya merasakan penindasan yang mengerikan. Bahkan Nagaki Kaisar King terguncang oleh aura ini. Hanya prajurit realem kekuatan kaisar dengan kekuatan serupa dengan Kaisar King yang bisa melakukan ini. Dia tahu bahwa pria bertopeng hantu sebenarnya adalah seorang prajurit realem kekuatan kaisar yang tidak lebih lemah dari Kaisar King. Haha, tolong jangan marah. Aku sedang mengurus beberapa masalah tadi, jadi aku mengabaikanmu. Saya harap Anda tidak memasukkannya ke dalam hati. Tawa hangat keluar dari ruang tahta seperti guntur yang menggelegar. Segera, sosok hijau perlahan keluar dari ruang singgah sana. Auranya sama menakutkannya dengan matahari, bulan, dan bintang. Sosok hijau itu perlahan keluar, dikelilingi oleh Ki hijau. Pria ini tampak seperti pria parubaya berusia empat puluhan. Wajahnya putih dan dia tidak memiliki rambut wajah. Matanya seperti bulan dan bintang yang terang. Ki hijau di sekelilingnya berubah menjadi banyak naga hijau. Naga hijau merangkak di bawah kakinya seolah sedang menginjak ribuan naga. Dia memandang rendah dunia seperti dewa. Pria ini adalah pemimpin tertinggi Kekaisaran King Suan. Dia adalah ahli nomor satu dan penjaga kota Kekaisaran. Dia adalah satu-satunya ahli menakutkan yang telah mencapai alam Kaisar di Kekaisaran King Suan. Pria bertopeng hantu itu menyipitkan matanya dan menatap Kaisar King yang bersemangat. Dia berkata dengan acu-ta'acu, saya tidak menyangka sosok tiada taraf seperti Anda muncul di tempat sekecil Kekaisaran King Suan. Jika saya tidak salah, Anda seharusnya sudah mencapai alam Kaisar Langit Kedua. Sudut mulut Kaisar Qian tersenyum ketika dia berkata, kamu seharusnya adalah tetua Fenjue dari sekte langit terbakar, Ki Yu Yan, kan? Seperti yang diharapkan dari seorang ahli di alam Kaisar Tingkat Kedua, untuk benar-benar dapat melihat menembus ranah budidaya Kaisar ini dengan sekali pandang. Kamu merayuku, Anda cukup berbakat untuk dapat mencapai alam Kaisar Langit Kedua di tempat sekecil itu. Nona dan saya datang tanpa pemberitahuan. Anda akan menyambut kami, bukan? Ki Yu Yan berkata dengan acuh-ta'acuh. Haha, Penatua Kiyu, Anda pasti bercanda. Merupakan kehormatan bagi saya untuk memiliki kalian berdua di sini. Masuk, aku sudah menyiapkan jamuan makan untuk kalian berdua di ruang tahta. Cepat masuk. Kaisar King sangat antusias. Ki Yu Yan dan gadis suci menganggup dan mengikuti Kaisar King ke ruang tahta. Ada banyak jamuan makan di ruang tahta. Ada banyak orang yang duduk di jamuan makan dan kebanyakan dari mereka adalah eselon atas keluarga kekaisaran. 645 Ruang singgah sana sangat besar dan dihiasi dengan emas dan batu diok dengan cara yang mempesona. Di tengah ruangan terdapat meja besar yang membagi ruang singgah sana menjadi dua bagian seperti air terjun. Banyak orang sedang duduk di meja. Orang-orang ini berpakaian pantas, gerakan mereka anggun, dan wajah mereka dipenuhi senyuman hangat. Mereka pada dasarnya adalah eselon atas keluarga kekaisaran, dan itu adalah perintah Kaisar King untuk berkumpul di sini. Setiap orang, kedua orang ini adalah tamu terhormat dari sekte surga terbakar. Orang ini adalah gadis suci dari sekte surga terbakar, dan di sampingnya adalah penatua Fenjue dari sekte surga terbakar, Kiyu Yan. Kaisar King tersenyum ketika dia memperkenalkan dua orang di sampingnya kepada semua orang yang hadir. Suaranya tidak nyaring, tapi sangat megah dan bergema di sekitarnya. Dia sebenarnya adalah gadis suci dari sekte surga terbakar. Aku tidak pernah berpikir bahwa gadis suci dari sekte surga terbakar akan benar-benar datang ke kekaisaran King Suan kita. Sepertinya ini semua karena wajah Kaisar King. Bahkan gadis suci dari sekte surga terbakar pun diundang. Semua orang di meja pada awalnya diam, tetapi segera setelah itu, terjadi keributan. Tatapan mereka tertuju pada wanita berkerudung itu, dan mereka semua menjadi lebih hormat. Sekte surga terbakar sangat tinggi dan perkasa, dan merupakan kekuatan dominan dari kaum Barbar Selatan. Statusnya setara dengan kekuatan dominan di negeri timur, Balai Naga Biru. Gadis suci adalah salah satu simbol dari sekte surga terbakar, dan statusnya sangat tinggi. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, gadis suci dari sekte surga terbakar dapat mewarisi posisi master sekte dari sekte surga terbakar, dan menjadi penguasa seluruh sekte surga terbakar. Ini adalah penguasa masa depan benua armor surgawi, seseorang yang dapat mempengaruhi seluruh benua armor surgawi. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan datang ke kekaisaran King Suan kecil mereka? Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Meskipun banyak orang tahu bahwa yang datang adalah sekte surga terbakar, mereka tidak mengira itu adalah gadis suci dari sekte surga terbakar. Sudut mulut Kaisar Azure melengkung membentuk senyuman, tetapi hatinya sangat bingung. Sebenarnya, dia juga sangat bingung dengan kedatangan tiba-tiba dari sekte surga terbakar. Sebelumnya, dia tidak memberi tahu mereka sama sekali. Hanya ketika burung Vermilion tiba di ibu kota kekaisaran, Kiyu Yan tiba-tiba mengirimkan pesan kepadanya dari jarak ribuan mil. Baru saat itulah dia tahu. Kaisar Tratai tidak tahu mengapa mereka berdua tiba-tiba datang. Namun, karena kedua tamu terhormat ini telah datang, Kaisar Tratai tentu saja tidak akan mengabaikan mereka. Aku sudah lama mendengar nama gadis suci dari sekte surga terbakar. Uji memberi salam pada gadis suci. Siapa nama gadis suci itu? Sesosok tubuh perlahan berjalan dari ujung meja yang lain. Orang ini berusia lebih dari 20 tahun. Ia mengenakan jubah ungu dengan sulaman gambar naga emas bercakar lima di bagian depan jubahnya. Aura mulia yang tidak bisa disembunyikan menyembur keluar, membentuk jejak aura yang tak terlukiskan di sekelilingnya. Orang ini memiliki anggota badan yang ramping, ciri-ciri yang halus, dan ekspresi yang tenang dan lembut. Sekilas ia tampak seperti seorang sarjana, namun dari cahaya terang yang berkelap-kelip di matanya, terlihat bahwa orang tersebut tidaklah sederhana. Haha, gadis suci, orang ini adalah pangeran kedua keluarga kekaisaran, Huang Fu Uji. Dia bisa dianggap juniorku. Dalam hal keterampilan sastra dan militer, dalam hal sitar, catur, kaligrafi, lukisan, puisi, lagu, dan bakat bela diri, dia adalah yang terbaik dari yang terbaik. Dia memiliki bakat untuk menjadi jenderal yang hebat dan memiliki bakat untuk menguasai dunia. Dia dapat dianggap sebagai salah satu junior paling menonjol di keluarga kekaisaran. Melihat pemuda berjubah ungu berjalan mendekat, kaisar teratai mengerutkan bibirnya. Dia menunjuk ke arah Huang Fu Uji dan dengan antusias memperkenalkannya. Wanita berkerudung itu dengan lembut mengangguk. Mata indahnya setenang air dari awal hingga akhir. Suara dinginnya pelan-pelan terdengar, muk suwe. Salam untuk pangeran kedua. Respons dingin wanita berkerudung itu membuat senyuman di wajah Huang Fu Uji menjadi kaku. Namun, orang ini jelas cukup cerdik. Ekspresinya masih sehangat matahari. Dia berkata, jadi nama perawan suci itu adalah muk suwe. Ini nama yang bagus. Muk suwe memiliki arti kekaguman. Sepertinya nona muk suwe suka melihat salju. Pangeran kedua telah salah paham. Darah adalah darah seperti darah segar, bukan salju seperti salju putih. Lagi pula, aku tidak suka melihat salju. Muk suwe berkata dengan dingin. Ekspresi Huang Fu Uji membeku sekali lagi. Wajahnya dipenuhi rasa malu. Namun, Huang Fu Uji sangat cerdik. Meski sudah digagalkan dua kali, dia tetap terus berbicara dengan muk suwe. Sikap anggun dan wajah tampannya dipenuhi kelembutan, memberikan perasaan seolah sedang mandi di angin musim semi. Jika itu adalah wanita biasa, mereka pasti sudah memiliki kesan yang baik terhadap Huang Fu Uji. Namun, muk suwe bersikap sangat dingin dari awal hingga akhir. Dia bisa merasakan bahwa Huang Fu Uji ini sangat licik, dan dia juga ahli dalam membuat rencana. Muk suwe sangat menyadari bahwa alasan Huang Fu Uji begitu antusias terhadapnya adalah karena status dan statusnya. Status gadis suci dari sekte surga terbakar sudah cukup untuk menyebabkan banyak pemuda tampan patah kepala saat mengejarnya. Bahkan jika dia jelek, masih banyak orang yang mengejarnya. Muk suwe sangat menyadari bahwa orang-orang ini tidak mengejar hatinya, melainkan status dan statusnya. Memikirkan hal ini, muk suwe menjadi semakin muat dengan wajah Huang Fu Uji. Dalam benaknya, dia tidak bisa tidak memikirkan sosok nakal dan tidak terkendali. Mungkin hanya dia yang memperlakukanku dengan tulus dan ikhlas. Hanya dialah yang benar-benar mencintaiku. Memikirkan sosok itu, bibir ceri muk suwe dibalik kerudung sedikit melengkung dan pipinya menjadi sedikit merah. Perjamuan berlanjut. Meja itu penuh dengan kebisingan dan kegembiraan. Huang Fu Uji tidak gentar. Meskipun muk suwe tidak dingin atau cuek, dia tetap berusaha mencari sesuatu untuk dibicarakan untuk menarik perhatian muk suwe. Nona muk suwe, untuk alasan apa kalian berdua datang ke kerajaan King Suan milikku? Lagipula, seseorang tidak mengunjungi kuil tanpa alasan. Di tengah meja, Kaisar Cian mengangkat cangkir anggurnya dan menatap muk suwe dan kiyu yan. Kali ini, Perang Sembilan Negara Kekaisaran King Suan Anda akan segera dimulai. Setiap kali Perang Sembilan Negara terjadi, itu dapat dianggap sebagai peristiwa paling bergensi di Kekaisaran King Suan Anda. Kiyu tua dan saya kebetulan berada di sana. Lewat dan ingin tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu, jadi kami ingin melihat Perang Sembilan Negara Kekaisaran King Suan Anda. Muk suwe perlahan berkata. Jadi begitulah adanya, karena Nona Muk suwe ingin melihat Perang Sembilan Negara, Kaisar ini tidak akan mengabaikannya. Kali ini, saya secara pribadi akan memimpin Perang Sembilan Negara, jadi saya pasti akan mengatur tempat duduk yang bagus untuk Nona Muk suwe. Meskipun ada keraguan di hati Kaisar Cian, dia tidak peduli. Dia meminum anggur di cangkirnya, ekspresi riang di wajahnya. Kalau begitu saya harus berterima kasih kepada Yang Mulia Kaisar Cian. Muk suwe dengan ringan tersenyum dan membungkuh. Tidak perlu bersikap sopan. Bagi Nona Muk suwe untuk datang ke Kota Kekaisaran adalah suatu kehormatan bagi Kaisar ini. Jika aku tidak menghiburmu dengan baik, maka Kaisar ini akan terlihat pelit. Kaisar Cian tersenyum. Waktu berlalu dan perjamuan pun berakhir. Muk suwe dengan lembut berdiri dan berkata, Yang Mulia Kaisar Cian, Muk suwe sedikit mabuk dan ingin kembali ke kamar saya untuk beristirahat. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menyediakan kamar untuk saya. Haha, ini hanya masalah kecil. Wu Ji, cepat bawa Nona Muk suwe dan Penatua Kiyu yang kedua kamar terbaik. Jangan abaikan mereka. Kaisar Cian berkata dengan sepenuh hati. Ekspresi Huangfu Wu Ji tenang dan ringan. Mendengar kata-kata Kaisar Cian, cahaya tajam muncul di matanya. Dia segera membungkuh dan berkata, Yang Mulia yakinlah. Wu Ji pasti akan mengurus masalah ini. Saat dia berbicara, Huangfu Wu Ji berbalik dan dengan anggun membungkuh pada Muk suwe. Dia tersenyum dan berkata, Nona Muk suwe, silakan ikuti saya. Saya akan mengatur kamar yang bagus untuk Anda. Kalau begitu aku harus merepotkan pangeran kedua. Muk suwe menganggup ringan, senyum tipis terlihat di bibirnya. Kemudian, Huangfu Wu Ji membawa Muk suwe dan Kiyu yang keluar dari ruang singgah sana. Di saat yang sama, semua orang di aula juga berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Tiba-tiba, ruang singgah sana yang semula ramai menjadi sunyi. Hanya Kaisar Cian yang tersisa di meja. Pada saat ini, senyuman hangat di wajah Kaisar Cian telah menghilang. Matanya menyipit saat dia samar-samar menghadap ke aula kosong dan berkata dengan suara rendah, Sudahkah kamu menyelidikinya? Tahukah Anda mengapa orang suci dari sekte surga terbakar tiba-tiba datang ke Kekaisaran King Suan kita? Yang mulia, masalah ini tidak mudah untuk diselidiki. Lagi pula, orang suci dari sekte surga terbakar selalu memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar seperti Kiyu yang di sisinya. Ingin menemukan jejaknya sangatlah sulit. Namun, dari beberapa petunjuk, orang suci ini berasal dari Institut Ilahi Unggulan. Di dalam aula yang kosong, suara serak perlahan terdengar. Jelas sekali ada seseorang yang bersembunyi di balik bayang-bayang aula. Institut Ketuhanan yang luar biasa. Saya pernah mendengar bahwa jimat api es suci dari sembilan jimat suci agung ada di dalam jimat api es suci. Sekte langit terbakar selalu ingin mendapatkan jimat api es suci. Saat itu, mereka telah mengirimkan banyak gadis suci ke jimat api es suci untuk mendapatkan kualifikasi untuk mendapatkannya. Sayangnya, simbol api es suci adalah harta surgawi. Terlebih lagi, simbol itu telah disegel oleh Institut Ilahi Unggulan sejak lama. Ingin mendapatkan persetujuan simbol api es suci itu terlalu sulit. Bahkan murid dalam dari simbol api es suci itu Institut Ilahi tidak pernah berhasil, apalagi orang suci dari sekte surga terbakar. Kaisar King mengangguk. Dia tidak terkejut bahwa Muxue berasal dari Institut Ilahi Unggulan. Namun, dia merasa bingung. Kekaisaran Kingsuan dianggap sebagai kekuatan kecil di negeri timur. Mengapa Muxue ingin datang ke Kekaisaran Kingsuan? Meskipun pertempuran sembilan negara adalah peristiwa tingkat tertinggi di Kekaisaran Kingsuan, bagi orang suci dari sekte surga yang terbakar, peristiwa ini bahkan tidak layak untuk disebutkan, apalagi datang untuk menonton secara pribadi. Yang mulia, apa yang perlu kita lakukan? Di aula, suara serakter dengar lagi. Tidak melakukan apapun. Orang suci dari sekte surga terbakar memiliki status yang mulia. Dia bukan seseorang yang bisa kita sentuh. Sekali kita menyentuhnya, bahkan Balai Naga Biru pun tidak akan bisa melindungi kita. Karena dia datang untuk menonton pertempuran sembilan negara, biarkan dia menonton. Kaisar King menggelengkan kepalanya. Setelah dia selesai berbicara, seluruh aula menjadi gelap gulita dan menjadi sunyi sekali lagi. Di pavilion musim semi yang mabuk, di ruang samping tempat suawan berada, Luer dengan cemas mondar-mandir di sekitar ruangan. Selain Luer, wanita menawan juga hadir. Pada saat ini, alisnya terkatuk rapat dan ada sedikit kecemasan di matanya yang indah. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Tuan Muda Zuo belum kembali selama tiga hari. Kita tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Mengapa kita tidak berbicara dengan pemimpin kabupaten mungkin? Luer tiba-tiba datang ke depan Ibu Su dan berkata dengan cemas. Jangan bicarakan itu dulu. Anda mengatakan bahwa Zuo Wen sebenarnya menyinggung Feng Siang dari keluarga Feng dan Master Yan Huo dari Arcane Guild pada saat yang sama. Ibu Su bertanya dengan sungguh-sungguh. Lu, air sangat cemas hingga dia hampir menangis. Air mata menggenang di matanya, tapi dia masih menceritakan semua yang terjadi di aula penilai. 646. Su Niang terkejut. Bagaimanapun, Su Niang adalah salah satu manajer pavilion musim semi mabuk. Dia jauh lebih dewasa dan mantap dalam tindakannya. Meskipun dia mendengar cerita Luer, dia juga sangat terkejut dan marah. Dia kesal karena Zuo Wen benar-benar pembuat onar. Meskipun Feng Siang adalah keturunan langsung dari klan Feng, dia hanya bisa dianggap jenius biasa. Su Niang tidak terlalu khawatir akan menyinggung Feng Siang. Namun, Zuo Wen tidak hanya menyinggung Feng Siang, tetapi dia juga menyinggung anggota tingkat tinggi dari Arcane Guild seperti Master Yan Huo. Ini membuat segalanya menjadi lebih merepotkan. Meskipun Ibu Su sama sekali tidak takut pada Tuan Yan Huo dengan kekuatannya, Ayah Tuan Yan Huo adalah tetua kedua dari persekutuan Arcane, Penatua Gleis. Dia adalah tetua sejati dari Arcane Guild dan bisa membunuhnya dengan lambayan tangannya. Bahkan dia tidak berani menyinggung Tuan Yan Huo. Zuo Wen itu sangat bodoh karena menyinggung orang seperti itu. Terlebih lagi, Tuan Yan Huo sangat kuat. Jika Zuo Wen meninggalkan pavilion penilai, dia pasti tidak akan bisa lepas dari tangan Tuan Yan Huo. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tidak peduli dengan Tuan Muda Zuo Wen? Luer memiliki kesan yang baik terhadap Zuo Wen dan tentu saja tidak ingin terjadi apapun padanya. Ayah, bagaimanapun, Zuo Wen itu adalah tamu pavilion musim semi-mabuk kami. Terlebih lagi, kamulah yang membawanya ke Apreisal Pavilion. Saya tidak bisa tidak peduli dengan masalah ini. Sun Yang menepuk kepalanya dengan sedikit sakit kepala. Dia sudah mengutuk Zuo Wen di dalam hatinya. Anak ini terlalu pandai menimbulkan masalah. Dia tidak beruntung tinggal di pavilion musim semi-mabuk kali ini. Itu hebat. Luer tahu bahwa ibu adalah yang terbaik. Luer segera tersenyum melalui air matanya. Baiklah. Berhenti menangis. Jika kamu terus menangis, kamu akan keriput. Saya akan pergi ke Apreisal Pavilion secara pribadi. Selama kerugian Tuan Yan Huo dikompensasi, reputasi saya masih berguna. Sun Yang menghela nafas pelan. Wajahnya penuh ketidakberdayaan. Wajah Luer langsung dipenuhi kegembiraan dan dia sangat tersentuh. Ayo pergi. Ayo pergi ke Apreisal Pavilion dulu. Saat dia berbicara, Sun Yang menarik Lu, er keluar dari kamar. Setelah berjalan keluar dari wilayah bulan salju, mereka sampai di wilayah bunga angin. Pada saat ini, Lu Hantian, yang mengenakan pakaian compang camping di kawasan bunga, sedang melihat sekeliling seolah-olah sedang melihat gadis-gadis di sekitarnya dengan ekspresi sedih. Melihat kemalangan Lu Hantian, Nona Su dan Luer terdiam. Mata indah Luer menunjukkan sedikit rasa jijik. Dia paling membenci orang-orang malang seperti Lu Hantian. Sebaliknya, Ibu Su tidak menunjukkan rasa jijik. Sebaliknya, dia menunjukkan sedikit kekaguman. Ibu Su telah jatuh cinta selama bertahun-tahun, jadi dia memiliki pengamatan yang sangat tajam. Meskipun Lu Hantian melihat sekeliling dengan ekspresi sedih di wajahnya, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa Lu Hantian sedang berdiri di jalan yang harus dilewati Sun Yang ketika dia keluar dari kamar Zhuowen. Ditambah dengan postur tubuh Lu Hantian, terlihat jelas bahwa Lu Hantian sengaja berdiri di sini untuk menunggu mereka. Tuan muda Lu. Sun Yang ingin memanggil Lu Hantian, tapi dia sadar dia tidak tahu bagaimana cara memanggil pengemis tua itu. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan memanggilnya Tuan Muda. Oh, apakah Tuan Muda Lu yang dicintai semua orang? Bunga bermekaran saat melihatnya, pria merasa rendah diri saat melihatnya, dan wanita tersipu saat melihatnya. Jika iya, maka ini aku. Kaka. Lu Hantian, pelacur itu, membelai rambutnya yang berantakan dan melakukan pose yang menurutnya tampan. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesepian saat dia menatap ibu Su dan Lu Er dengan mata kabur. Eh. Su Yang dan Lu Er terdiam. Mereka menatap Lu Hantian dengan tatapan aneh. Aku melihat kalian berdua keluar dari kamar Zhuowen. Kenapa bocah itu tidak keluar? Lu Hantian tiba-tiba menjadi serius. Dia menatap Su Niang dan bertanya. Lu Hantian gemetar. Dia tampak gugup. Su Niang menyipitkan matanya. Seperti dugaannya, Lu Hantian ini sedang menunggunya. Dia pasti merasakan sesuatu. Hei hei, Tuan Muda Zhuowen masih berkultivasi di kamarnya. Tuan Muda Zhuowen bekerja sangat keras untuk perang sembilan negara. Kami keluar lebih dulu. Su Niang tertawa datar. Oh, apakah begitu? Mengapa saya mendengar kalian berdua mengatakan bahwa Zhuowen dihentikan di pintu masuk aula inspeksi harta karun? Mengapa Zhuowen berkultivasi di kamarnya? Lu Hantian berkata dengan acuh tak acuh. Tatapannya menjadi sangat tajam. Kamu ada di kamarmu. Su Niang terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Lu Hantian ini sebenarnya mendengar percakapan mereka dari kamarnya. Dia tidak menyadarinya sama sekali. Agar hal ini terjadi, mungkin karena kemampuan penyembunyian Lu Hantian yang sangat kuat, atau kekuatan pihak lain jauh lebih besar daripada miliknya. Bagaimanapun, Lu Hantian yang ceroboh ini tidaklah sederhana. Beritahu saya, Zhuowen adalah saudara laki-laki ayahmu. Jika terjadi sesuatu padanya, pavilion musim semi-mabuk Anda tidak perlu terus beroperasi. Tidak peduli apa latar belakangmu, ayahmu akan tetap menjungkir balikkannya. Lu Hantian menyilangkan tangannya dan mencibir. Aura menakutkan samar-samar keluar. Dengan Lu Hantian sebagai pusatnya, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Kekuatan yang sangat menakutkan. Wajah Sun Yang menjadi pucat saat dia merasakan aura mengerikan yang samar-samar dipancarkan oleh Lu Hantian. Kekuatan Lu Hantian ini terlalu menakutkan. Bagian auranya saja yang membuatnya tidak bisa menolak. Tuan muda Lu, harap tenang. Karena kamu baru saja berada di kamarmu, kamu seharusnya tahu apa yang terjadi. Saya tidak perlu mengulanginya lagi. Sun Yang hanya bisa menguatkan dirinya dan berkata, Mem, bawa saya ke pavilion penilaian. Saya tidak mengenal ibu kota kekaisaran, jadi Anda hanya bisa membawa saya ke sana. Lu Hantian berkata dengan dingin. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Keringat dingin sudah muncul di dahi Sun Yang. Lu Hantian ini terlalu menakutkan. Dia bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Terlebih lagi, aura Lu Hantian telah mengunci dirinya. Jika dia tidak mengikuti kata-kata Lu Hantian, dia mungkin akan menderita bencana. Tak berdaya, Sun Yang hanya bisa mengikuti Lu Hantian. Ketika mereka bertiga tiba di pintu masuk pavilion musim semi-mabuk, seorang pria muda dengan rambut hitam sebahu dan peti mati hijau di punggungnya perlahan berjalan mendekat. Tatapannya sangat tenang. Zua Wen. Mata Lu Hantian menunjukkan sedikit cahaya. Wajah aslinya yang dingin menjadi lebih lembut. Dia tertawa terbahak-bahak sambil menepuk bahu Zua Wen dan berkata, Zua Wen, kamu tidak setia sama sekali. Kamu bahkan tidak membawa kakakmu ke tempat yang bagus seperti Apraisal pavilion. Zua Wen juga tidak menyangka akan melihat Lu Hantian, Sun Yang, dan Lu Hantian saat dia masuk. Apalagi dari penampilan mereka bertiga, mereka seharusnya bersiap untuk keluar. Selain kata-kata Lu Hantian, Zua Wen tahu bahwa mereka bertiga harus menyadari apa yang terjadi padanya di Apraisal pavilion. Dari kelihatannya, Lu Hantian jelas berencana pergi ke Apraisal pavilion untuk membantunya. Melihat kegembiraan di mata Lu Hantian, Zua Wen merasakan kehangatan di hatinya dan sedikit tergerak. Kali ini salahku. Lain kali, aku pasti akan membawamu bersamaku. Zua Wen berkata sambil tersenyum. Tuan muda Zua Wen, bagaimana Anda bisa melarikan diri dari pavilion penilai? Mungkinkah Grandmaster Yan Huo dan Feng Siang tidak menemukan masalah denganmu? Mata indah Sun Yang berkedip saat dia bertanya dengan ragu. Zua Wen masih sangat muda. Dia tidak percaya kekuatan Zua Wen akan sebesar itu. Puncak alam kaisar roda kelima kemungkinan besar adalah alam kaisar tertinggi. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana dia bisa melarikan diri dari kelompok Grandmaster Yan Huo dan Feng Siang? Haha, saya hanya beruntung. Pada saat itu, saya juga memanfaatkan waktu ketika Grandmaster Yan Huo dan yang lainnya tidak memperhatikan saya untuk menyelinap keluar. Kalau tidak, dengan kekuatanku, aku mungkin akan tertinggal di sana. Zua Wen tidak ingin membicarakan masalah ini terlalu banyak. Dia dengan santai memberikan jawaban asal-asalan dan tidak membicarakan topik ini lebih jauh. Oh, maka keberuntunganmu cukup bagus. Anda sebenarnya bisa melarikan diri ketika Grandmaster Yan Huo dan yang lainnya tidak memperhatikan. Sun Yang menganggup dan mempercayai penjelasan ini. Meskipun penjelasan Zua Wen memiliki beberapa celah, ketika dia memikirkan kekuatan Grandmaster Yan Huo, Sun Yang tidak terlalu ragu. Jika tidak ada apa-apa lagi, aku akan kembali ke kamarku dulu. Zua Wen menganggup dengan acuh tak acuh. Setelah mengobrol dengan Luhantian sebentar, dia membawa Luhantian kembali ke kamarnya di wilayah Bulan Salju. Adapun Luhantian, dia juga mengikuti Zua Wen kembali ke wilayah Bulan Salju. Sun Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah dalam hatinya. Untungnya, keberuntungan Zua Wen ini bagus dan dia berhasil melarikan diri. Kalau tidak, segalanya akan menjadi sangat merepotkan. Saat Sun Yang hendak kembali, seorang pelayan berpakaian hijau tiba-tiba berjalan ke sisinya dan berkata dengan sembunyi-sembunyi. Manager Su. Masalah yang Anda minta saya selidiki di pavilion inspeksi harta karun telah berakhir. Tidak perlu memberitahuku. Saya sudah tahu. Apakah Zua Wen beruntung memanfaatkan kecerobohan Grandmaster Yan Huo dan diam-diam melarikan diri? Sun Yang melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Manager Su. Dari siapa Anda mendengar ini? Masalah ini tidak sesederhana yang Anda katakan. Zua Wen itu sama sekali tidak sederhana. Dia memaksa keluar dari pavilion harta karun inspeksi. Pelayan berpakaian hijau itu berkata dengan heran. Apa? Dia benar-benar memaksa masuk. Dengan Grandmaster Yan Huo di sana, bagaimana Zua Wen memaksa masuk? Sun Yang sedikit mengernyit dan berkata tidak percaya. Manager Su. Jangan cemas. Dengarkan penjelasan rendahan yang tak kenal lelah ini. Masalahnya seperti ini. Pelayan berpakaian hijau dengan lembut menceritakan apa yang terjadi di pintu masuk pavilion harta karun inspeksi. Dia secara pribadi mengirim bawahannya ke pintu masuk pavilion harta karun inspeksi untuk menanyakan masalah ini. Informasinya jelas tidak salah. Sun Yang, yang awalnya tidak peduli, menjadi semakin terkejut saat dia mendengarnya. Perbedaan antara apa yang dikatakan pelayan berpakaian hijau ini dan apa yang dikatakan Zua Wen seperti langit dan bumi. Zua Wen ini tidak hanya memaksa masuk, tetapi dia juga membunuh dua master arcana peringkat empat, Li Huo dan Li Long. Zua Wen bahkan mematahkan salah satu lengan Feng Xiang. Bahkan teknik rahasia Grandmaster Yan Huo yang terkenal, ledakan api hitam, tidak mampu menghentikan Zua Wen. Zua Wen itu sebenarnya sekuat ini. Auranya sepertinya tidak kuat. Bagaimana dia bisa lolos dari ledakan api hitam Grandmaster Yan Huo? Apakah kau berbohong padaku? Sun Yang mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang. Manager Su, jangan salah menuduh orang rendahan ini. Hal ini sepenuhnya benar. Alasan Zua Wen dapat melarikan diri dari ledakan api hitam Grandmaster Yan Huo adalah karena, menurut para saksi, Zua Wen telah memahami kekuatan konsep. Kekuatan konsep inilah yang memungkinkan Zua Wen menampilkan kekuatan yang begitu menakutkan dan memblokir ledakan api hitam. Pelayan berpakaian hijau berkata dengan nada menyedihkan sambil mengatupkan kedua tangannya. 647. Waktu berlalu seperti seekor kuda putih yang terbang melewati celah. Sudah lebih dari 20 hari sejak Zua Wen kembali dari pavilion penilai. Waktu satu bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Selama periode waktu ini, Zua Wen pada dasarnya mengasingkan diri di kamarnya. Kekuatan ledakan langit api hitam milik Master Yan Huo terlalu mengerikan. Meskipun dia baru saja melarikan diri dengan bantuan kekuatan keinginan tombaknya yang canggih, Zua Wen menderita luka dalam yang serius. Zua Wen menghabiskan setengah bulan untuk memulihkan cedera internalnya. Dia pada dasarnya menggunakan sisa waktu untuk bermeditasi dan berkultivasi. Pada saat yang sama, dia menggunakan api bumi untuk meredam kekuatan tubuhnya. Zua Wen merasa bahwa matahari Nirwana Agung mungkin akan mengalami terobosan dalam waktu dekat. Jika saya menggunakan esensi darah Phoenix untuk melunakkan tubuh, saya seharusnya bisa mengolah matahari Nirwana Agung ke tahap kedua, alam kehancuran. Di dalam kamar, Zua Wen perlahan membuka matanya. Tatapannya berkedip-kedip. Dia melambaikan tangan kanannya dan setetes cairan emas menyelaukan melayang di hadapannya. Itu adalah setetes esensi darah Phoenix yang dia ekstrak dari bulu-bulu burung api. Esensi darah Phoenix mengandung energi yang sangat panas. Itu paling cocok untuk melembutkan tubuh. Terlebih lagi, matahari Nirwana Agung memiliki hubungan tertentu dengan Phoenix. Kombinasi keduanya pasti akan memungkinkan tubuh Zua Wen mencapai efek yang sangat kuat. Sekarang bukan waktunya. Saat matahari Nirwana Agung akan menerobos, itu akan membutuhkan energi panas dalam jumlah yang sangat besar. Itu adalah waktu terbaik untuk menggunakan esensi darah Phoenix. Matanya sedikit berkedip, Zua Wen masih menyimpan Phoenix Blood Essence di depannya. Meskipun esensi darah Phoenix sangat kuat, Zua Wen hanya memiliki satu tetes. Jika dia menggunakannya sekarang dan tidak berhasil menerobos, maka kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Alangkah baiknya jika aku menambahkan beberapa tetes Phoenix Blood Essence lagi. Memikirkan hal ini, Zua Wen hanya bisa menghela nafas pelan. Dong dong dong. Ketukan tergesa-gesa di pintu menyebabkan Zua Wen sedikit mengernyit. Dia berkata, masuk. Pintu terbuka dan Luhantian yang ceroboh masuk. Kakak laki-laki, mengapa kamu ada di sini hari ini? Melihat Luhantian masuk, Zua Wen tersenyum. Brat, kamu benar-benar aneh. Kamu sudah tiba di kota kekaisaran, namun selama ini kamu terkurung di kamarmu. Besok, kita akan menuju formasi penekan dunia dan memasuki kota kekaisaran. Apakah kamu tidak berencana keluar dan bermain hari ini? Luhantian duduk di meja di tengah ruangan tanpa sedikitpun kesopanan. Dia dengan santai menyesap teh herbal dan memandang Zua Wen yang sedang duduk di atas sejadah seperti seorang biksu pertapa. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Perang Sembilan Negara sudah dekat. Bagaimana aku bisa mengendur? Zua Wen tersenyum tipis. Melihat pemuda di depannya, Luhantian hanya bisa mengangguk. Zua Wen memiliki bakat, ketekunan, dan keberuntungan. Bukan suatu kebetulan bahwa dia bisa berjalan selangkah demi selangkah dari kota tingkat rendah ke tempat dia berada sekarang. Meskipun apa yang kamu katakan tidak salah, hari ini adalah hari terakhir. Bahkan jika kamu berkultivasi, kamu tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Pergilah keluar dan bermainlah dengan kakakmu. Kudengar hari ini, akan ada acara akbar di pavilion musim semi-mabuk. Bakat muda yang tak terhitung jumlahnya dari kota kekaisaran akan berpartisipasi. Anda tidak dapat melewatkannya. Luhantian dengan santai datang ke sisi Zua Wen. Dia memperlihatkan senyuman vulgar dan merangkul bahu Zua Wen. Zua Wen tahu bahwa sikap Luhantian berarti keinginannya untuk terus berkultivasi pada dasarnya pupus. Kebetulan dia juga merasa tidak ada untungnya terus berkultivasi. Oleh karena itu, dia mengulurkan tangannya dan berkata, Oke, hari ini, saya akan sedikit bersantai. Haha, itu saudara baikku, Luhantian. Luhantian tertawa dan menepuk bahu Zua Wen. Dia tiba-tiba berkata, Zua Wen, tahukah kamu bahwa selama kamu mengasingkan diri, sebuah peristiwa besar terjadi di kota kekaisaran? Oh, acara besar. Mendengar ini, Zua Wen langsung tertarik dan bertanya. Dikatakan bahwa gadis suci dari sekte surga terbakar secara pribadi datang ke kota kekaisaran. Dia ingin menyaksikan Perang Sembilan Negara besok. Karena alasan ini, banyak talenta muda di kota kekaisaran saling bergesekan. Mereka ingin tampil baik dalam Perang Sembilan Negara. Kali ini, Perang Sembilan Negara pasti akan menjadi sangat intens. Luhantian tiba-tiba berkata dengan nada serius. Apa, gadis suci dari sekte surga terbakar datang ke kota kekaisaran? Mendengar ini, mata Zua Wen menyipit. Dia tidak bisa tidak memikirkan 20 hari yang lalu. Di langit di atas kota kekaisaran, ada sosok cantik dengan kerudung tipis menutupi wajahnya saat dia mengendarai Vermilion Bert besar ke kota kekaisaran. Meski sosok cantik itu memiliki temperamen yang unik dan latar belakangnya jelas tidak lemah, dia tidak menyangka latar belakangnya begitu dalam. Dia sebenarnya adalah gadis suci dari sekte surga terbakar. Benua armor surgawi dibagi menjadi lima wilayah besar. Kekaisaran Kingsuan mereka terletak di wilayah timur benua, yang disebut Tanah Timur. Dan kekuatan terbesar di wilayah timur tidak diragukan lagi adalah Balai Naga Biru. Wilayah selatan benua armor surgawi disebut Barbar Selatan. Dan kekuatan terkuat di Barbarian Selatan adalah sekte surga terbakar. Momomomong, kekuatan sekte surga terbakar sama sekali tidak kalah dengan Aula Naga Biru. Mereka berdua adalah kekuatan kolosal di benua armor surgawi. Dan gadis suci dari sekte surga terbakar dipilih secara pribadi oleh Master Sekte dari sekte surga terbakar. Dia adalah jenius paling luar biasa di generasinya. Status dan identitasnya adalah eksistensi yang tinggi di sekte surga terbakar. Jika tidak ada kecelakaan, dia pada dasarnya bisa menjadi Master Sekte dari sekte surga terbakar berikutnya. Dapat dikatakan bahwa status gadis suci dari sekte surga terbakar jelas jauh lebih tinggi daripada Kaisar King dari Kekaisaran Kingsuan. Dia adalah kebanggaan surga yang tiada taranya, sebanding dengan gadis suci dari Balai Naga Biru. Kedatangan karakter seperti itu di kota Kekaisaran tentu saja akan menimbulkan keributan besar. Zuawan, gadis suci dari sekte surga terbakar. Bocah, jika kamu bisa menangkap keinginan gadis suci, masa depanmu pasti akan mulus dan tanpa batas. Luhantian mengjilat wajahnya dan berkata dengan senyuman yang agak vulgar. Ekspresi itu membuat Zuawan hanya ingin menamparnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Zuawan benar-benar tidak tertarik pada gadis suci dari sekte surga terbakar. Dia adalah kebanggaan surga, statusnya bahkan lebih tinggi dari Kaisar King. Bagaimana mungkin dia bisa menyukai bocah rendahan seperti dia? Prinsip Zuawan adalah selalu membumi dan tidak mencapai surga dalam satu ikatan pun. Menurutnya, hanya hal-hal yang diperolehnya melalui usahanya sendiri yang benar-benar dapat menjadi miliknya. Adapun mengandalkan kekuatan besar sebagai pendukungnya, Zuawan tidak terlalu menyukainya. Hal semacam ini terlalu jauh bagiku. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan agak tenang. Itu benar, sekte surga terbakar terlalu besar. Kami benar-benar tidak bisa mendekati mereka. Ayo berangkat ke Distrik Bunga Angin dulu. Kudengar ada pertemuan besar di Distrik Bunga Angin malam ini. Semua talenta muda di Ibu Kota Kekaisaran pada dasarnya akan berkumpul di sini. Luhantian berkata sambil tertawa lebar. Pertemuan besar. Pertemuan apa? Zuawan bertanya dengan bingung. He he, Anda akan tahu kapan Anda sampai di sana. Masih ada orang yang menunggu kita di bawah. Jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Luhantian berkata secara misterius. Zuawan tanpa daya mengangkat bahunya dan hanya bisa mengikuti Luhantian keluar ruangan. Dia melihat memang ada enam orang yang menunggu dengan tenang di bawah. Kenam orang ini tidak lain adalah perwakilan jenius dari Kabupaten Mukin, Lu Yitau, Luo Xing, Qinglian, Qin Batian, dan Ling Wu Shuang. Di samping mereka berlima adalah Luhantian yang bermartabat dan mengenakan jubah ungu. Luhantian dan Zuawan menyapa ke enam orang itu dan berjalan menuju Distrik Bunga Angin di depan pavilion musim semi-mabuk. Setelah lama tidak keluar, Zuawan menemukan bahwa jumlah orang di pavilion mata air mabuk sebenarnya telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Sekilas, mereka semua pada dasarnya adalah seniman bela diri dengan aura yang kuat. Terlebih lagi, usia para seniman bela diri ini pada dasarnya sama dengan mereka. Selama kamu mengasingkan diri, para jenius dari negara lain pada dasarnya tiba di ibu kota kekaisaran. Pavilion musim semi-mabuk adalah salah satu penginapan terbesar di ibu kota kekaisaran. Tentu saja, tempat ini menarik banyak orang jenius dari negara lain untuk tinggal. Melihat ekspresi bingung Zuawan, Luhantian dengan lembut menjelaskan beberapa kata, yang membuat Zuawan tiba-tiba merasa tercerahkan. Tampaknya reputasi Drunken Spring Pavilion memang cukup besar. Ini sebenarnya bisa menarik begitu banyak orang jenius dari negara lain. Setelah melewati Distrik Bulan Salju dan memasuki Distrik Bunga Angin, Zuawan terkejut saat mengetahui bahwa Distrik Bunga Angin sebenarnya ramai dengan orang yang datang dan pergi. Sepertinya banyak orang yang datang jauh lebih awal dari kita. Saya ingin tahu apakah masih ada kursi yang tersisa. Melihat lautan manusia di Distrik Bunga Angin, Luhantian sedikit mengernyit, dan ekspresinya sedikit tidak senang. Setelah beberapa kali berdesak-desakan, kelompok beranggotakan delapan orang itu akhirnya tiba di area inti Distrik Bunga Angin. Area inti dari Distrik Bunga Angin secara alami adalah panggung besar yang berdiri di tengahnya. Di sekitar panggung terdapat banyak paviliun, teras, dan paviliun. Posisi paviliun-paviliun ini tepat, dan orang dapat melihat dengan jelas para penari yang anggun dan anggun di atas panggung. Di bagian paling depan paviliun ini, terdapat paviliun besar berbentuk pagoda. Di bagian atas paviliun berbentuk pagoda, terdapat area yang luas. Saat ini, ada banyak orang yang duduk di area itu. Orang-orang ini memiliki aura yang kuat dan mengenakan pakaian mewah. Jelas sekali bahwa mereka bukanlah orang biasa. Ini adalah paviliun merangkul bulan, paviliun paling mewah dan mewah di Distrik Bunga Angin. Ini juga merupakan tempat terbaik untuk melihat pemandangan. Ayo naik juga, Lunantian tertawa pelan. Saat dia berbicara, Lunantian memimpin orang-orang di belakangnya dan menuju paviliun merangkul bulan. Setelah memastikan bahwa Lunantian adalah penguasa kabupaten Mukin, para penjaga paviliun merangkul bulan tidak terlalu menghentikan mereka. Paviliun merangkul bulan adalah paviliun termewah di Distrik Bunga Angin. Biasanya, orang-orang yang dihibur adalah orang-orang berstatus terkemuka. Lunantian, sebagai penguasa suatu daerah, tentu saja memiliki kualifikasi untuk membawa orang ke paviliun merangkul bulan. Area di puncak paviliun merangkul bulan memang sangat luas. Sekilas bisa menampung ratusan orang tanpa masalah. Saat ini, tidak banyak orang di paviliun merangkul bulan. Di area seluas itu, tampak agak sepi. Saudara lu, kalian juga ada di sini. Kalian datang lebih awal kali ini. Sebuah suara hangat tiba-tiba terdengar. Lunantian dan yang lainnya menoleh dan segera melihat Kiyu Changsheng yang tersenyum memimpin Kiyu Saoyun dan beberapa junior lainnya menuju Lunantian dan yang lainnya. Saudara Kiyu, anda datang lebih awal. Kami baru saja tiba dan melihatmu di sini. Lunantian berkata dengan sopan. Kita juga baru sampai belum lama ini. Ayo, duduk dekat jendela dan ngobrol pelan-pelan. Kiyu Changsheng berkata dengan cukup antusias. Lunantian menganggup dan memimpin Zouan dan yang lainnya ke tempat duduk dekat jendela. Melalui jendela, mereka melihat ke bawah ke arah orang-orang yang padat di bawah seperti segerombolan semut. Zouan merasakan perasaan melihat ke bawah kepegunungan, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Pantas saja para pejabat tinggi dan pejabat suka naik ke pavilion merangkul bulan. Perasaan meremehkan semua makhluk hidup dan berada di atas sangatlah menyenangkan bagi orang-orang yang menduduki posisi tinggi. Memikirkan perasaan ini, Zouan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Pavilion musim semi-mabuk ini benar-benar tahu cara berbisnis. Mereka sebenarnya bisa mengetahui psikologi para pejabat tinggi dan pejabat tinggi tersebut. Tak heran jika orang rela mengeluarkan banyak uang di pavilion musim semi-mabuk ini. 648 Di bawah pavilion merangkul bulan, kerumunan yang awalnya berisik ini menjadi jauh lebih tenang. Segera setelah itu, semua orang mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Di cakrawala yang jauh, awan berapi-api seperti matahari tiba-tiba menyerbu. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, sosok besar yang berapi-api ini terbang melintasi angkasa dan tiba-tiba-tiba di atas pavilion merangkul bulan. Hanya dengan begitu semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa sosok berapi-api itu sebenarnya adalah seekor burung raksasa yang berukuran puluhan kaki. Burung merah terang. Di dalam pavilion merangkul bulan, pupil mata Zawon menyusut saat dia segera mengenali burung raksasa berwarna merah menyala ini. Bukankah ini Vermillion Bird yang memasuki kota kekaisaran? Dan kemunculan Vermillion Bird juga berarti. Saat dia memikirkan hal ini, pandangan Zawon beralih ke atas dan segera melihat wanita anggun di belakang Vermillion Bird. Wajahnya ditutupi kerudung, dan dia berdiri tanpa alas kaki. Dia semurni es dan semurni batu giyok, dan menonjol dari keramaian. Di samping wanita berkerudung, seorang pria bertopeng hantu berdiri diam. Dia seperti pengawal berdedikasi yang selalu berdiri di samping wanita itu. Saat Vermillion Bird muncul, cahaya menyelaukan lainnya menyapu dari cakrawala. Itu secepat kilat dan langsung tiba di samping burung Vermillion di langit di atas pavilion merangkul bulan. Kecemerlangan menyatu dan menampakkan sebuah perahu terbang megah yang bersinar dengan emas dan permata. Nona Muxue, Tunggangan Vermillion Bird milikmu ini benar-benar memiliki garis keturunan binatang ilahi kuno, Phoenix. Ia dapat melebarkan sayapnya dan terbang ribuan mil dalam satu lompatan. Uji sangat iri. Suara halus dan jernih perlahan ditransmisikan dari kapal terbang yang mempesona. Mengikuti suara tersebut, seorang pemuda tampan berjubah panjang ungu dengan rambut ungu menutupi bahunya berdiri di atas kapal terbang. Sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman halus. Tatapannya lembut saat dia melihat sosok cantik di atas burung merah terang. Bukankah itu Pangeran Kedua Kota Kekaisaran, Huang Fuji? Saya tidak pernah menyangka Pangeran Kedua akan benar-benar datang ke sini. Di masa lalu, Kota Kekaisaran dan Balai Naga Biru tidak akan berpartisipasi dalam acara akbar seperti itu. Hanya para jenius dari delapan wilayah besar yang akan berpartisipasi. Aku tidak pernah mengira bahkan Pangeran Kedua pun akan datang kali ini. Saya khawatir Pangeran Kedua tidak datang untuk acara akbar pavilion musim semi yang mabuk. Apakah Anda tidak melihat wanita di Vermillion Bird? Jika aku tidak salah, wanita ini seharusnya adalah orang suci dari sekte surga terbakar. Tatapan semua orang dari atas hingga bawah dari pavilion merangkul bulan menyatu. Mereka semua tahu bahwa wanita ini adalah gadis suci dari sekte langit terbakar yang tiba-tiba turun ke dunia dan berdiri sendirian di atas burung Vermillion. Dalam sekejap, gelombang terjadi di sekitar pavilion merangkul bulan. Tatapan semua orang menyala-nyala saat mereka menatap sosok cantik di atas Vermillion Bird. Mereka semua memahami betapa mulianya gadis suci dari sekte surga terbakar itu. Pada saat ini, dia sebenarnya telah turun ke pavilion merangkul bulan. Bagaimana mungkin semua orang tidak begitu bersemangat? Aduh, yang mulia pangeran kedua, saya tidak menyangka Anda akan datang juga. Ibu Su benar-benar merasa tersanjung. Dan gadis suci yang mulia ini, segera datang ke pavilion merangkul bulan. Ibu Su akan memilihkan kursi terbaik untukmu. Suara menyanjung langsung terdengar dari dalam pavilion M. Raching Moon. Seorang wanita yang masih mempertahankan pesonannya dengan santai berjalan entah dari mana. Sosoknya yang menggerahkan bergoyang seperti bunga bakung, dan wajahnya penuh senyuman. Huang Fu Wu Ji tersenyum tipis. Pandangannya langsung tertuju pada sosok cantik di atas Vermilion Bird. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana pendapat Nona Muxue? Wanita berkerudung itu tidak menjawab. Dia samar-samar melirik Huang Fu Wu Ji. Kaki gioknya dengan ringan menyentuh udara, dan dia melayang ke lantai atas pavilion merangkul bulan. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, tapi wanita ini sebenarnya duduk tidak terlalu jauh dari Zua Wen. Karena Kiyu Changsheng, Lu Nantian, dan Lu Hantian sedang mengobrol satu sama lain, Zua Wen, Elefei Tao, dan junior lainnya tentu saja tidak mengganggu suasana hati ketiganya. Sebaliknya, mereka dengan santai menemukan tempat duduk di dekat jendela, dan diam-diam menonton pertunjukan di bawah sambil menyesap anggur. Kedatangan burung Vermilion secara alami menarik perhatian Zua Wen dan yang lainnya. Pada saat ini, Muxue seperti kupu-kupu yang berterbangan, mendarat dengan anggun tidak terlalu jauh dari mereka. Huang Fu Wu Ji tidak peduli dengan sikap Muxue. Dia tersenyum tipis, dan dengan satu langkah, dia dengan anggun mendarat di paviliun merangkul bulan. Dia dengan santai duduk di hadapan Muxue, sudut mulutnya dipenuhi senyuman hangat. Alis tipis Muxue berkerut. Tingkah laku Huang Fu Wu Ji yang duduk di hadapannya membuatnya merasa sedikit tidak senang, namun ia tidak menunjukkannya. Temperamen halus Muxue seperti seorang dewi yang turun ke dunia fana. Dia seperti bunga teratai yang muncul dari air. Bahkan Luoxing dan Clear Lotus merasakan rasa rendah diri di hati mereka. Meskipun wajah Muxue ditutupi oleh kerudung, dan orang tidak dapat melihat dengan jelas penampilan aslinya, temperamennya sudah jauh melampaui mereka. Hal ini menyebabkan kedua gadis itu merasakan rasa rendah diri di hati mereka. Jarang sekali menemukan wanita luar biasa dengan keterampilan luar biasa di dunia ini. Tidak heran dia bisa menjadi orang suci dari sekte surga terbakar. Riak langka muncul di mata tenang L.V. Itao. Bahkan dia tidak bisa tetap tenang di depan temperamen Muxue yang halus, dan sulit bagi hatinya untuk tenang. Kiyu Saoyun dan Kin Batian bahkan lebih tak tertahankan lagi. Mata mereka tergilagilah saat mereka menatap sosok Muxue yang tiada tarannya, tidak mampu melepaskan diri. Alis Zwa Wen sedikit berkerut, matanya menatap tajam ke tubuh Muxue. Dia merasa temperamen wanita ini memberinya sedikit rasa keakraban. Rasa keakraban ini menyebabkan dia tanpa sadar mengingat sosok tak tertandingi itu. Mu Zue. Mu Cheng Zue. Tidak. Meskipun temperamen mereka agak mirip, perasaan yang mereka berikan kepada saya adalah bahwa mereka bukanlah orang yang sama. Mungkinkah mereka berdua saling kenal? Melihat Muxue, mata Zwa Wen menunjukkan sedikit perhatian. Meskipun temperamen Muxue sangat mirip dengan Mu Cheng Zue, jika diamati dengan cermat, sebenarnya ada perbedaan halus di antara keduanya. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Mu Cheng Zue saat ini berada di Akademi Jia Sen, bagaimana mungkin dia bisa datang ke Kekaisaran King Suan. Sambil menggelengkan kepalanya, tatapan Zwa Wen sedikit bergeser, tidak lagi memperhatikan Muxue. Meskipun temperamen Muxue luar biasa dan anggun, hati Zwa Wen sudah ditempati oleh orang lain. Secara alami, dia tidak memiliki pemikiran lain di dalam hatinya. Muxue, yang wajahnya ditutupi kerudung, sedikit mengalihkan pandangan berbintangnya. Dia diam-diam melirik Zwa Wen, yang tidak jauh darinya. Ketika dia melihat penampilan Zwa Wen yang linglung, ada sedikit kebencian di matanya yang menggugah jiwa. Waktu berlalu menit demi menit, detik demi detik, dan kerumunan di sekitar pavilion merangkul bulan bertambah. Selain itu, selain Kabupaten Muxin dan Kabupaten Liu Yan, enam penguasa daerah lainnya pada dasarnya membawa perwakilan jenius mereka ke pavilion merangkul bulan. Enam komando lainnya adalah Komando Ganmeng, Komando Xi Jiang, Komando Maple Selatan, Komando Chuangwi, Komando Icebound, dan Komando Li Huo. Dalam Perang Sembilan Komando sebelumnya, Komando Icebound dan Komando Li Huo adalah dua komando terkuat selain Imperial Capital Commandery. Dikatakan bahwa jenius nomor satu di Kabupaten Icebound, Wen Aosue, menduduki peringkat ke-11 di papan peringkat Kaisar Hijau. Dia hanya berjarak satu peringkat dari 10 besar di papan peringkat Kaisar Hijau. Kekuatannya tidak terduga, dan dia jauh lebih kuat dari LF Itao. Adapun orang jenius nomor satu di Kabupaten Li Huo, Pangeran Lai Yun, peringkatnya juga tidak buruk. Dia juga berada di peringkat ke-13 di papan peringkat Kaisar Hijau, dan kekuatannya juga di atas LF Itao. Selain itu, jumlah jenius dari dua wilayah yang masuk dalam 100 teratas di papan peringkat Kaisar Hijau tidak ada duanya di antara delapan wilayah. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa kedua kabupaten ini menduduki peringkat teratas. Kekuatan mereka secara keseluruhan juga jauh lebih kuat dibandingkan negara lain. Penguasa wilayah Icebound County adalah seorang lelaki tua berambut putih dan berjubah putih. Di samping lelaki tua itu ada seorang wanita bermartabat dan anggun dengan sanggul di kepalanya. Wanita ini memiliki rambut panjang seputih salju, tapi anehnya, pupil matanya seputih salju, membuatnya terlihat sangat jahat. Wanita ini adalah orang jenius nomor satu di kabupaten Icebound, Wen Aosue. Kekuatannya tak terduga, dan dia selalu bersikap rendah hati. Penguasa wilayah kabupaten Li Huo adalah seorang pria botak paruh baya dengan sosok tegap. Di sampingnya, sosok Tuan Muda Layun tidak lebih buruk dari pria botak ini. Rambut pendek merah menyalanya tampak sangat kering, dan saat dia bernapas, ada gumpalan udara panas yang dihembuskan, tapi itu cukup aneh. Penguasa wilayah kabupaten Icebound dan kabupaten Li Huo berjalan berdampingan di depan, sementara empat penguasa wilayah lainnya diam-diam mengikuti di belakang mereka. Ketika penguasa wilayah kabupaten Li Huo melewati Lunantian dan Qiyu Changsheng, langkah kakinya terhenti, dan sudut mulutnya melengkung. Dia menatap Lunantian dan berkata, Lunantian, apakah kamu membawa banyak sampah dari kabupaten mungkin untuk berpartisipasi dalam perang besar sembilan negara lagi? Kali ini, apakah Anda berencana untuk menempati posisi terakhir atau posisi kedua terakhir? Suara penguasa daerah kabupaten Li Huo terdengar kuat dan nyaring. Begitu dia membuka mulutnya, kata-katanya menyebar ke seluruh pavilion merangkul bulan seperti sambaran petir. Beberapa orang yang lebih lemah mau tidak mau menutup telinga mereka, dan ekspresi ketidaknyamanan muncul di wajah mereka. Lunantian berhenti dan menyipitkan matanya. Dia menatap penguasa wilayah kabupaten Li Huo dan berkata, Flaming Bird, jangan terlalu sombong. Anda beruntung menempati posisi ketiga dalam perang besar sembilan negara terakhir kali, dan Anda sudah sangat bangga pada diri sendiri. Beruntung, Lunantian, saat itu, para jenius dari kabupaten mungkin hampir tersingkir oleh kabupaten Li Huo kami. Anda sebenarnya berani mengatakan bahwa Anda beruntung. Saya benar-benar tidak tahu apakah ada yang salah dengan kepala Anda atau apakah Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Flaming Bird menyilangkan tangannya, dan tatapan mengejek muncul di matanya. Dia tertawa keras dan sangat arogan. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, ekspresi Zuawan, Elefe Yitau, dan yang lainnya berubah menjadi jelek. Penguasa wilayah kabupaten Li Huo, Flaming Bird, telah mengungkit perang besar di sembilan negara saat dia tiba. Jelas sekali dia ingin mengintimidasi mereka. Huh, saat itu, jika kakak laki-lakiku, Luhantian, tidak terjebak di tanah warisan iblis darah, kabupaten Li Huomu tidak akan bisa bertindak sombong. Saat itu, ketika kamu melihat kakakku, kamu seperti seekor tikus yang menyeberang jalan dengan ekor di antara kedua kakimu. Anda bahkan tidak berani kentut. Luhantian mengejek. Luhantian. He he, untung Luhantian tidak ada di sini. Kalau tidak, kondisi Luhantian itu akan lebih buruk lagi. Genius nomor satu di kabupaten mungkin saat itu bahkan tidak berharga satu pun di hadapanku. Anda masih ingin menggunakan Luhantian untuk menakuti saya. Orang itu mungkin sudah lama mati di tanah warisan iblis darah. Dia hanyalah orang mati. Senyuman dingin di wajah Flaming Bird menjadi semakin intens. Kata-katanya penuh dengan penghinaan terhadap Luhantian. Oh, tampaknya anak-anak kecil dulu menjadi begitu sombong sekarang. Dulu? Siapa yang bersujud tiga kali sembilan kali di depanku? Memanggilku Paman Lu dan Ayah Lu. 649. Luhantian yang liar dan mendominasi. Suara mengejek dan menghina perlahan terdengar di pavilion merangkul bulan. Ekspresif Flaming membeku. Ia menyipitkan matanya dan fokus pada sosok ceroboh yang duduk di seberang Luhantian. Itu adalah Luhantian. Kamu pikir kamu siapa? Anda benar-benar berani mengabar kepada saya. Ada pun tiga busur dan sembilan koutou yang Anda bicarakan, itu sama sekali tidak beralasan. Mata Flaming tampak seram saat menatap Luhantian dengan dingin. Dan kamu pikir kamu ini siapa? Saat itu, Anda datang ke kabupaten Mukin dengan semangat tinggi, ingin menghilangkan gengsi kami. Pada akhirnya, kamu dipukuli seperti anjing olehku. Saat itu, kamu bahkan memanggilku ayahmu dan ibumu. Apakah Anda lupa dalam sekejap mata? Sepertinya otak babimu agak bodoh. Luhantian perlahan berdiri dan menatap Flaming dengan acuh-ta'acuh, sedikit rasa dingin di matanya. Flaming sedikit mengernyit saat melihat Luhantian berpakaian seperti pengemis tua. Seratus tahun yang lalu, dia memang belum pernah ke kabupaten Mukin. Terlebih lagi, dia telah mendirikan sebuah arena di ibu kota kabupaten dan mengalahkan banyak jenius di sana, dengan kejam menghancurkan wilayah kabupaten Mukin. Sayangnya, orang aneh seperti Luhantian muncul di kabupaten Mukin. Bahkan dia, Flaming, dengan mudah dikalahkan oleh Luhantian. Terlebih lagi, dia telah dipukuli dengan kejam sehingga dia harus memohon belas kasihan. Ingatan itu masih segar dalam ingatannya. Oh, apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Anda adalah Luhantian? Jangan bercanda, Luhantian terjebak di tanah warisan setan darah seratus tahun yang lalu. Kamu pikir kamu siapa? Jika Anda ingin berpura-pura menjadi Luhantian, Anda perlu mencari penyamaran yang lebih andal. Flaming menggelengkan kepalanya dan mencibir. Meskipun Flaming sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya, dia masih merasakan sedikit ketakutan ketika memikirkan kekuatan mengerikan Luhantian. Saat itu, dia sangat menderita. Itu adalah pertarungan satu sisi. Jika bukan karena para tetua yang menghentikannya, Flaming tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Flaming sangat gembira ketika mendengar bahwa Luhantian telah terperangkap dalam warisan setan darah. Namun, ketidakhadiran Luhantian dalam Perang Sembilan Negara telah menyebabkan kekuatan Kabupaten Mukin turun drastis. Pejuang utama mereka jauh lebih lemah dibandingkan Kabupaten lain, dan mereka menderita kekalahan telak. Karena apa yang terjadi pada Luhantian, Flaming telah memberikan perhatian khusus pada tim Kabupaten Mukin selama Perang Sembilan Negara. Hal ini menyebabkan keadaan tim Kabupaten Mukin. Dapat dikatakan bahwa hubungan antara Kabupaten Mukin dan Kabupaten Flaming sangat buruk. Ini juga alasan mengapa Flaming berbicara begitu arogan ketika melewati posisi Luhantian. Kedua wilayah ini bisa dikatakan seperti api dan air. Buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Aku ayahmu. Bajingan yang memalukan. Kamu bahkan tidak mengenali ayahmu sendiri. Luhantian menunjuk ke hidung Flaming dan memarahinya. Dia sama sekali tidak peduli dengan citranya. Pemandangan ini langsung membungkam suasana sekitar. Wajah Flaming berubah muram. Pengemis tua yang muncul entah dari mana ini sebenarnya berani berbicara begitu arogan di hadapannya. Ini terlalu lancang. Kau lah yang mencari kematian. Flaming mendengus dingin. Dengan hentakan kakinya, aura menakutkan melonjak keluar, menyebabkan serangkaian badai spiral muncul di dalam pavilion merangkul bulan. Dengan Flaming sebagai pusatnya, angin topan disertai dengan kobaran api. Dalam sekejap, suhu di dalam pavilion merangkul bulan telah mencapai tingkat yang mengerikan. Kamu sudah menerobos. Luhantian, yang sedang duduk di kursinya, menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara rendah. Dia tahu bahwa kekuatan Flaming juga ada di alam Suansun. Itu berada di puncak alam Suansun. Setelah bertahun-tahun, Flaming berhasil menembus alam Supremasi. Bakatnya memang tidak lemah. Perlu diketahui bahwa menerobos empat alam kecil dari alam Supremasi sangatlah sulit. Setiap wilayah kecil sama sulitnya dengan naik ke surga. Bahkan Flaming telah menghabiskan lebih dari sepuluh tahun di puncak alam Suansun sebelum menerobos. Pada saat ini, kepala Flaming terangkat tinggi dengan senyuman puas di wajahnya. Seorang ahli alam Supremasi hanya satu alam kecil yang lebih rendah dari ahli alam Suansun, namun perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Di hadapan ahli alam Supremasi, ahli alam Suansun bukanlah siapa-siapa. Bahkan jika sepuluh pakar alam Suansun bergabung, mereka belum tentu bisa menandingi pakar alam Supremasi. Kursi ini akan memberimu kesempatan. Berlututlah, bersujud tiga kali dan sembilan kali, patahkan tanganmu sendiri dan minta maaf. Lalu, kursi ini akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu yang rendahan. Flaming menatap Luhantian dengan dingin dari atas. Di dalam paviliun merangkul bulan, konfrontasi antara Flaming dan Luhantian segera menarik perhatian orang lain di paviliun. Para jenius dari wilayah lain, termasuk penguasa wilayah ICCL, semuanya menatap keduanya dengan penuh minat. Aku benar-benar tidak menduga Flaming berhasil menerobos ke alam Supremasi. Tampaknya Livire County semakin lama semakin kuat. Pengemis tua itu berada dalam masa yang buruk sekarang karena dia membuat marah Flaming. Pangeran kedua dengan anggun berbicara kepada musue dari tempat duduk dekat jendela. Mata indah musue bersinar dan alisnya terangkat. Baru saja, Kiyu Yan mengirimkan pesan kepadanya yang mengatakan bahwa kekuatan pengemis tua itu tak terduga dan dia harus menjadi ahli kemuliaan ilahi. Dia tahu bahwa orang yang akan berada dalam masa buruk bukanlah si pengemis tua, tapi si Flaming yang sombong. Kamu bodoh seperti babi. Beraninya kamu berkata seperti itu di depan ayahmu. Kalau begitu, ayahmu akan memberimu pelajaran hari ini. Luhantian tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan Flaming. Dengan hentakan kakinya, aura yang lebih menakutkan menyapu seperti gelombang pasang. Aura Flaming dan aura Luhantian bagaikan pembeda antara langit dan bumi. Dalam sekejap mata, wajah Flaming memerah. Yang membuatnya ngeri, ternyata ia tidak bisa bergerak sama sekali. Bang! Dalam sekejap, Luhantian tiba di depan Flaming. Dia mengangkat tangan kanannya dan menamparkan wajah Flaming. Suara tamparan yang tajam bergema di seluruh paviliun merangkul bulan. Luhantian tidak menahan diri sama sekali ketika dia menamparkan Flaming. Angin palem yang kuat bersiul di udara dan Flaming terlempar seperti pohon willow yang tertiup angin. Ia berputar 720 derajat di udara dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Flaming jatuh ke tanah, tapi Luhantian tidak berhenti di situ. Dia mengangkat kakinya dan menginjak wajah Flaming. Ketika kakinya yang kotor bersentuhan dengan wajah Flaming, sebuah jejak kaki kotor muncul di sana. Longgar, longgar. Tamparan, Luhantian tidak menahan diri sama sekali. Tamparan, tamparan, Flaming yang malang. Ia baru saja terpana oleh tamparan Luhantian dan sekarang ia diinjak oleh kaki Luhantian yang bau. Penghinaan seperti itu hampir membuat Flaming marah. Namun, tidak peduli bagaimana Flaming mencoba mengedarkan energi di dalam tubuhnya, ia terkejut saat mengetahui bahwa rasanya seperti ada gunung yang menekannya. Energi yang menakutkan menekannya dan tidak peduli bagaimanapun ia mencoba, ia tidak dapat melepaskan diri dari bau kaki Luhantian. Bagaimana ini mungkin? Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Wajah Flaming dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Aura menakutkan Luhantian menekannya, membuatnya mustahil untuk berbalik. Seluruh pavilion merangkul bulan menjadi sangat sunyi sehingga orang bisa mendengar suara setetes jarumpun. Satu-satunya suara di dalam adalah suara kaki Luhantian yang menghantam wajah Flaming. Saat ini, suaranya sangat jernih dan keras. Flaming yang awalnya bersemangat tinggi telah menjadi sangat menyedihkan dalam sekejap mata. Tidak hanya Tuan Muda Lai Yun di samping Flaming yang tercengang, tetapi para penguasa Kabupaten Icebound lainnya juga tercengang. Bahkan Huang Fu Uji, yang memiliki senyum ilmiah di wajahnya, membeku. Dasar sampah, kamu berani pamer di depanku dengan kekuatan sekecil itu. Di masa depan, lebih baik Anda memoles mata anjing Anda dan melihat dengan jelas. Aku ayahmu. Coba panggil aku ayah. Jika tidak, saya akan terus menendangmu sampai kamu melakukannya. Kaki Luhantian menginjak wajah Flaming, senyum mengejek di wajahnya. Suaranya yang acu-ta'acu perlahan terdengar, menyebabkan keributan di pavilion merangkul bulan. Orang ini terlalu sombong. Flaming adalah penguasa Kabupaten Livire, dan Markis King yang diberikan secara pribadi oleh Kaisar King kepadanya. Tapi orang ini tanpa pandang bulu telah membuat Flaming menjadi seperti itu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah orang ini ingin Flaming memanggilnya ayah. Uhuk-uhuk, senior, saya Huang Fu Uji, pangeran kedua keluarga kekaisaran. Semua orang telah datang ke pavilion merangkul bulan untuk menikmati acara akbar yang terjadi di panggung di bawah ini, jadi mohon jangan ganggu suasana hati semua orang. Lagi pula, jika ada kemungkinan untuk melakukan kesalahan, seseorang harus memaafkannya. Huang Fu Uji memiliki sikap yang elegan. Dia mengenakan jubah ungu, dan temperamennya seperti dunia lain. Senyuman halus terlihat di bibirnya, memberikan kesan angin musim semi. Karena pangeran kedua telah melangkah maju, orang ini harus memberikan wajah pada pangeran kedua Huang Fu Uji. Orang ini mampu menginjak Flamewing, yang merupakan penguasa. Kekuatannya setidaknya berada di alam yang mulia emas. Pembangkit tenaga listrik seperti itu benar-benar dapat muncul di sini. Kapan pembangkit tenaga listrik yang begitu menakutkan muncul di kabupaten mungkin. Petik 2.2 Kemunculan Huang Fu Uji pun sempat menarik perhatian banyak orang. Bagaimanapun, Huang Fu Uji memiliki status yang sangat tinggi di kota kekaisaran. Dia anggun, sopan, dan memiliki sikap yang halus. Banyak orang yang mencarinya, dan dia adalah salah satu pesaing terkuat untuk posisi penguasa kota kekaisaran. Begitu dia menjadi penguasa kota kekaisaran, dia akan memimpin seluruh kekaisaran King Suan dan mengendalikan jutaan tentara. Statusnya hanya berada di bawah wali keluarga kekaisaran, Kaisar King. Dapat dikatakan bahwa dia adalah eksistensi yang berdiri di atas puluhan ribu. Huang Fu Uji, aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Karena Anda ingin saya melepaskannya, tentu saja saya bisa. Mintalah anjing ini memanggilku ayah, atau berlutut dan bersujud padaku tiga kali. Kalau begitu, aku akan melepaskan anjing ini. Luhantian melirik Huang Fu Uji, sudut mulutnya melengkung. Dia sama sekali tidak berencana memberikan wajah apapun kepada Huang Fu Uji. Harus diketahui bahwa kekuatan Luhantian telah mencapai puncak alam Empyrean. Jika Kaisar King mengetahui hal ini, dia pasti akan ditempatkan pada posisi penting. Pada saat itu, statusnya pasti berada di atas Huang Fu Uji. Luhantian benar-benar tidak memandang Huang Fu Uji di matanya. Mem. Huang Fu Uji mengerutkan kening. Dia tidak berpikir bahwa keluarga Kekaisaran yang bermartabat, Luhantian ini tidak akan bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Hal ini menyebabkan Huang Fu Uji, yang terbiasa menjalani kehidupan yang tinggi dan tinggi, merasa sangat tidak nyaman. Senior, menyinggung keluarga Kekaisaran kita bukanlah pilihan yang bijaksana. Menurutku kamu harus menjadi orang yang pintar, jadi kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Lepaskan Flame Wing. Saya tidak akan melaporkan masalah ini. Huang Fu Uji berkata dengan suara berat. Pada saat ini, Flame Wing, yang sedang diinjak, menghela nafas lega saat melihat Huang Fu Uji memohon atas namanya. Ia mengetahui bahwa dengan status Huang Fu Uji, ia seharusnya mampu menekan pengemis tua pelanggar hukum ini. 650. Saat kata-kata Luhantian keluar dari mulutnya, suasana pavilion merangkul bulan menjadi sunyi sekali lagi. Semua orang memandang Luhantian yang ceroboh dengan ekspresi aneh. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pengemis ceroboh ini akan begitu tidak bermoral, sampai-sampai dia bahkan tidak memandang Huang Fu Uji di matanya. Apa katamu? Kata-kata kasar Luhantian menyebabkan Huang Fu Uji merasa seperti kehilangan muka. Ini terjadi di depan Musue, dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Bayangan tua, orang ini tidak menghormati hukum negara, dan bahkan menghina anggota keluarga kerajaan. Tahukah Anda apa yang harus Anda lakukan? Wajah Huang Fu Uji muram saat dia berbicara ke udara di sampingnya. Bayangan samar di bawah kaki Huang Fu Uji tiba-tiba mulai menggeliat, seketika berubah menjadi sosok manusia. Seorang lelaki tua bungkuk, jelek, dan bermata satu perlahan keluar dari bayang-bayang. Sambil tersenyum sinis, dia berkata, orang ini benar-benar tidak memedulikan hukum negara. Karena budidaya orang ini tidak mudah, kita hanya perlu memukulnya setengah mati. Mem, lalu kami akan melakukan apa yang Anda katakan? Huang Fu Uji menganggup dengan lembut, tidak lagi memperhatikan luhantian. Menurutnya, dengan bantuan Old Shadow, orang ini pasti akan ditangkap tanpa perlawanan. Nonamu, Old Shadow akan segera menangkap pembuat onar ini karena mengganggu suasana hati Anda. Wajah tampan Huang Fu Uji menunjukkan senyuman hangat saat dia berbicara. Sudut mulutmu suai melengkung, tapi dia tidak mengungkapkan kekuatan luhantian. Luhantian ini selalu mengganggunya, dan dia sudah lama bosan padanya. Sekarang dia meminjam tangan luhantian untuk menularkan semangat Huang Fu Uji, dia tentu saja senang melakukannya. Kamu benar-benar tidak tahu arti kematian. Yang Mulia Pangeran Kedua sudah memikirkan Anda dengan memanggil Anda senior. Bukan saja kamu tidak menghargai kebaikannya, tapi kamu juga berani berkata kasar. Kematianmu tidak cukup. Untungnya, Yang Mulia Pangeran Kedua penuh belas kasihan dan tidak berniat mengambil nyawa Anda. Dia hanya perlu mengalahkanmu setengah mati. Punggung senior sado bungkuk, dan satu-satunya matanya yang tersisa memancarkan cahaya dingin. Dia menatap luhantian seolah sedang menatap mangsanya. Aura yang bahkan lebih menakutkan daripada Flamewing muncul dari tubuh senior sado. Tampaknya ia mampu melawan luhantian. Aura yang mengerikan. Orang tua ini jelas merupakan Golden Exal. Hanya aura yang dia pancarkan jauh lebih kuat dari milik Flamewing. Saya bertanya-tanya bagaimana pengemis tua itu akan menghadapinya. Ketika lelaki tua bermata satu itu mengeluarkan auranya, semua orang di sekitarnya tampak terguncang. Orang tua bermata satu itu terlalu menakutkan. Kekuatannya jelas berada di atas Flamewing. Flamewing, yang berada di bawah kaki luhantian, memperlihatkan ekspresi gembira. Orang tua bermata satu ini adalah Golden Exal. Dia bisa diselamatkan. Golden Exal tingkat menengah berani bertingkah tinggi dan perkasa di hadapanku. Enyahlah. Luhantian tidak bergerak. Dia hanya meraung, dan aura di tubuhnya bangkit kembali. Aura lelaki tua bermata satu itu tiba-tiba ditekan oleh aura luhantian. Deng. Deng. Wajah jelek lelaki tua bermata satu itu dipenuhi ketakutan. Dia terus mundur sambil menatap lurus ke arah luhantian. Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Berapa tingkat kultifasinya? Hanya auranya saja sudah cukup membuatku tidak bisa menolaknya. Orang tua bermata satu itu mundur selusin langkah sambil berpikir dalam hati karena kaget dan marah. Jika kamu berani mengambil langkah maju lagi, aku akan membunuhmu. Saat ini, aura luhantian seperti pelangi. Rambutnya yang acak-acakan menari tertiup angin. Matanya yang awalnya kerubiasa-biasa saja sekarang cerah dan penuh semangat. Mereka sedingin es, dan ada niat membunuh yang mengerikan di matanya. Merasakan niat membunuh yang mengerikan ini, lelaki tua bermata satu itu merasakan hawa dingin merambat di punggungnya dan keringat dingin menetes di punggungnya. Orang ini terlalu menakutkan. Jika dia benar-benar mengambil langkah maju, orang ini pasti bisa membunuhnya. Kamu adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean. Mata lelaki tua bermata satu itu berkilat saat dia bertanya, bibirnya bergetar. Saat kata-kata ini keluar, pavilion merangkul bulan tiba-tiba menjadi sunyi. Di saat yang sama, diiringi dengan suara isapan udara dingin. Tidak ada yang menyangka bahwa pengemis tua di depan mereka yang belum pernah terdengar ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik alam Empyrean yang menyembunyikan kekuatannya secara mendalam. Huang Fu Wuji, yang sedang asyik mengobrol dengan Musue, tiba-tiba membeku saat melihat lelaki tua bermata satu itu mundur lebih dari selusin langkah. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata lelaki tua bermata satu itu, dia berdiri dan menatap luhantian dengan tatapan hati-hati. Pembangkit tenaga listrik Empyrean, ini adalah puncak dari dunia empat orang suci. Di kekaisaran mendalam Azure, tidak banyak seniman bela diri yang bisa mencapai rana Empyrean. Begitu kekuatan seseorang mencapai alam Empyrean, mereka akan menerima bantuan dan perhatian Kaisar Biru Langit. Mendapatkan tanah bukanlah hal yang sulit bagi mereka. Bahkan Kaisar Azure harus memperlakukan keberadaan seperti itu dengan hati-hati. Huangfu Wuji hanyalah seorang pangeran, tidak mungkin dia lalai. Mata Huangfu Wuji berbinar. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, bayangan tua, kembali. Orang tua bermata satu itu menganggup dan dengan hormat kembali ke belakang Huangfu Wuji. Dia menatap luhantian dengan ketakutan di matanya. Wuji menyinggungmu beberapa saat yang lalu. Aku harap senior tidak tersinggung. Aku tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Senior bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Huangfu Wuji dengan anggun menangkupkan tangan di depan dada dan meminta maaf. Tidak ada sedikitpun rasa tidak nyaman di wajahnya. Zua Wen, yang duduk di samping, menyipitkan matanya dan menatap ke arah cendikiawan Huangfu Wuji. Ia berpikir dalam hati, skema Huangfu Wuji ini sungguh mendalam. Dia telah berencana agar bayangan tua memberi pelajaran pada luhantian, tetapi sekarang dia melihat kekuatan luhantian yang luar biasa. Dia sebenarnya secara langsung meminta maaf dan mengakui kesalahannya tanpa kehilangan keanggunannya. Entah itu dari segi kelicikan atau kelihayannya, Huangfu Wuji ini jauh lebih menakutkan daripada orang biasa. Orang ini sangat berbahaya. Itu bukan karena Huangfu Wuji kuat, tapi karena dia memiliki pemahaman mendalam tentang rencana Kaisar. Rencananya sangat mengerikan. Jika seseorang menyinggung orang ini, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Memikirkan hal ini, Zua Wen diam-diam waspada terhadap Huangfu Wuji ini. Yang terbaik adalah tidak melakukan kontak dengan orang ini. Begitu dia melakukannya, ada kemungkinan besar dia akan dilawan. Saat kata-kata Huangfu Wuji jatuh, Flame Wing, yang diinjak oleh Lu Hantian, menjadi sangat pucat. Dia tidak pernah mengira bahwa pengemis Tua Yang Cerobo ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean yang menakutkan. Dalam hatinya, dia berteriak bahwa dia sudah selesai. Lebih baik jika kamu tidak peduli. Lu Hantian menyeringai. Dia menginjak pipi Flame Wing dan berkata, Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dirimu sendiri. Berlututlah, bersujud tiga kali dan bersujud sembilan kali, dan panggil aku ayah. Kalau begitu, aku akan melepaskanmu. Wajah Flame Wing menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Mustahil baginya untuk tunduk, tetapi sekarang dia tahu bahwa orang ini adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean. Hatinya mulai goyah. Dengan baik. Cepat putuskan. Kalau tidak, aku akan benar-benar melumpuhkanmu. Lu Hantian berkata dengan dingin sambil menendang Flame Wing lagi. Celepuk. Flame Wing berlutut, ekspresi terhina terlihat di wajahnya. Dia bersujud tiga kali kepada Lu Hantian, menahan amarahnya sambil dengan dingin berkata, Ayah. Haha, kamu benar-benar anak yang baik. Nanti kalau ketemu ayah harus patuh ya. Kalau tidak, aku tidak akan memberimu permen. Lu Hantian tertawa liar, suaranya nyaring dan jelas. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang hampir terjatuh. Flame Wing hampir mengeluarkan setegup darah. Dia menahan amarahnya dan berkata, Bolehkah saya pergi sekarang? He he, enyahlah untukku. Perhatikan ayahmu di masa depan. Jangan membuatku malu. Lu Hantian menyeringai dan mengirim Flame Wing terbang dengan sebuah tendangan, wajahnya penuh cemohan. Ayah, apa kamu baik-baik saja? Tuan Muda Layun buru-buru mendukung Flame Wing yang tersandung, matanya penuh kebencian saat dia menatap Lu Hantian. Lagi pula, Lu Hantian telah membuat keributan seperti itu, prefektur Livire mereka telah kehilangan muka. Siapa kamu sebenarnya? Flame Wing menggelengkan kepalanya, matanya merah saat dia menatap Lu Hantian. Bukankah kamu memanggilku ayah seratus tahun yang lalu? Anda memanggil saya ayah lagi hari ini. Kenapa kamu masih menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu? Saya Lu Hantian. Saya keluar dari warisan Blood Demon, kata Lu Hantian acuh tak acuh. Lu Hantian. Pupil mata Flame Wing mengecil dan wajahnya gemetar. Jika dia tidak percaya bahwa orang ini adalah Lu Hantian sebelumnya, setelah dia melihat betapa menakutkannya pengemis tua ini, dia tahu bahwa orang ini tidak akan repot-repot berbohong padanya. Dengan kata lain, orang ini adalah Lu Hantian. Pemandangan tadi sangat mirip dengan apa yang terjadi seratus tahun lalu. Pipi Flame Wing terbakar ketika dia mengingat bagaimana dia telah dipermalukan oleh Lu Hantian di depan semua orang. Lu Hantian, anggaplah kami tidak beruntung hari ini, tetapi ketika Perang Sembilan Negara dimulai, prefektur mungkin Anda akan menderita. Anda memang kuat, tetapi para jenius di prefektur mungkin Anda hanyalah sekelompok sampah. Saat Perang Sembilan Negara dimulai, prefektur mungkin Anda akan dihancurkan sepenuhnya oleh prefektur Livire kami. Wajah Flame Wing memucat. Karena dia bukan tandingan Lu Hantian, dia hanya bisa menekan Lu Hantian dengan kekuatan sebuah prefektur. Dia ingin mendapatkan kembali wajahnya melalui ini. Meskipun Lu Hantian muncul entah dari mana, kekuatan keseluruhan prefektur mungkin berada di peringkat kedua dari bawah di Kekaisaran Kingsuan. Ada kesenjangan besar antara mereka dan prefektur Livire. Dia percaya bahwa para jenius di prefektur Livire akan mampu memusnahkan para jenius di prefektur mungkin. Oh, apakah kamu benar-benar ingin mati? Lu Hantian menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Hai, ini adalah ibu kota Kekaisaran. Lu Hantian, meskipun kamu kuat, kamu tidak bisa begitu melanggar hukum. Apakah Anda begitu yakin bahwa sampah di prefektur mungkin Anda dapat bersaing dengan para jenius di prefektur Livire kami? Wajah Flame Wing membeku, tapi dia masih mengumpulkan keberaniannya untuk mengucapkan kata-kata itu. Ini adalah wilayah Kaisar Biru Langit. Dia tidak percaya Lu Hantian berani membunuhnya. Sampah setiap kali kamu membuka mulut. Apakah kalian semua jenius brilian dari prefektur Livire? Seperti kata pepatah, jika balok atas tidak lurus maka balok bawah akan bengkok. Bahkan Anda, penguasa prefektur di prefektur Livire, bersujud di hadapan Lu Hantian dari prefektur mungkin kami dan memanggilnya ayah. Kemudian, orang-orang yang disebut jenius di bawah jurisdiksi Anda juga harus menyebut orang-orang jenius dari ayah prefektur mungkin kami. Anak laki-laki menyebut ayahnya tidak berguna, ini tindakan tercelah. Sepertinya semua orang di prefektur Livire Anda adalah sekelompok yang tidak berpendidikan. Jika penguasa prefektur bisa memanggil seseorang sebagai ayah, maka yang lain bahkan bisa memanggilnya kakek. Bajingan tidak berpendidikan. Suara samar perlahan terdengar, suaranya jelas dan nyaring, dan bergema di seluruh pavilion merangkul bulan. Seringai di wajah Flamewing perlahan membeku. Kata-kata ini sangat kejam. Mereka tetap berpegang pada tindakan Flamewing sebelumnya dan mencoreng nama semua jenius di prefektur Livire. Terima kasih.